Tuanku, Biklan kami ada di kota Tianlun. Bilin berkata kepada Zhuawan sambil berdiri di lereng yang tinggi dan menunjuk ke kota besar di depan mereka. Zhuawan berjalan perlahan bersama Bifeng dan Bilyu. Dia menatap kota besar di depannya dan matanya berbinar. Alasan dia datang ke Biklan terutama karena Bifeng. Tentu saja, itu juga karena Luhan Tian dan Wu Dai. Sepanjang perjalanan, Zhuawan mengetahui nama ketiga orang tersebut. Pemuda itu bernama Bilin, wanita itu bernama Bifeng, dan pria parubaya yang pendiam itu bernama Bilyu. Ketiganya memiliki status tinggi di Biklan. Zhuawan juga mendengar dari Bilin bahwa Luhan Tian dan Wu Dai pernah tinggal di Biklan dan menjadi pejabat luar negeri Biklan. Karena kekuatan mereka, mereka diperlakukan dengan baik di Biklan. Ada yang tidak beres. Mengapa kota Tianlun begitu sepi hari ini? Bifeng mengerutkan kening saat dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mata Zhuawan bagaikan obor saat dia mengulurkan tangan kanannya. Seketika, seribu tetesan air mata air kuning terbang keluar dari tubuhnya dan membentuk mata-mata air kuning. Di bawah komando Zhuawan, mata musim semi kuning terbang ke kota Tianlun dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, Zhuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kota Tianlun berada di bawah kendali seseorang. Sepertinya itu adalah perbuatan Tuan Istana teratai hijau. Ekspresi Bilin, Bifeng, dan Biliu sedikit berubah. Bilin berkata dengan panik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Green Lotus Mansion jauh lebih kuat daripada Biklan kita. Masuk. Zhuawan berkata acuh-ta'acuh dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bilin dan dua lainnya kaget. Biliu, yang diam, tiba-tiba berkata, tuanku, Tuan Rumah Teratai Hijau adalah ahli di alam abadi duniawi awal. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, ada banyak ahli di Rumah Teratai Hijau. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Masuklah. Zhuawan menyela Biliu. Dia menginjak kaki kanannya dan berubah menjadi pelangi panjang saat dia terbang menuju kota Tianlun. Ayo ikuti mereka. Bilin dan Bifeng tidak mengatakan apapun saat mereka mengikuti di belakang Zhuawan. Biliu ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas pelan dan mengikuti dari belakang. Saat ini, kota Tianlun sangat sepi. Jalan-jalan besar dan gang-gang kecil di dalamnya dipenuhi tentara lapis baja. Pintu rumah di kedua sisi jalan tertutup rapat. Kadang-kadang, beberapa jendela dibuka secara diam-diam, tetapi segera ditutup. Keluarga B terletak di sebuah kompleks bangunan besar di bagian paling utara kota Tianlun. Saat ini, keluarga B dikelilingi oleh sejumlah besar tentara. Namun, ada batasan tak terlihat yang dipasang di sekitar keluarga B, menghalangi tentara di luar. Di luar batasan tersebut, seorang pria parubaya dengan baju besi putih melayang di udara. Dia diam-diam menatap keluarga B di balik batasan itu dan berkata dengan dingin, Aku adalah Jenderal Istana Terate Hijau, Huang Hua King. Keluarga B, kamu telah melepaskan Bifeng tanpa izin dan menentang Istana Terate Hijau. Ini adalah kejahatan serius. Jika Anda menyerah sekarang, Anda akan diberi hukuman yang lebih ringan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Di lapangan latihan seni bela diri yang besar di keluarga B, kepala keluarga B memimpin sekelompok petinggi sambil menatap dengan sungguh-sungguh ke arah tentara yang berjaga di luar. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Patriark, kamu seharusnya menyerahkan Bifeng. Kalau tidak, kamu tidak akan membuat marah Green Lotus Mansion. Bagaimana kita bisa melawan situasi saat ini? Itu benar. Melihat situasi saat ini, Biklan kita sudah berakhir. Di belakang Patriark keluarga B, Biking, banyak petinggi yang dipenuhi dengan keputusasaan dan kebencian. Mereka menyalahkan Biking atas keputusannya. Huff, bahkan jika ini tidak terjadi, apakah menurutmu Istana Tratai Hijau akan melepaskan keluarga B kita? Green Lotus Mansion telah lama mendambakan seni abadi kekacauan primordial keluarga B kami. Setelah mengolah seni abadi kekacauan primordial, Anda tidak perlu menggabungkan energi mental Anda dengan energi asal Anda untuk mengolah energi abadi dan dengan mudah menerobos ke alam guru suci yang mendalam. Dulu, Istana Tratai Hijau tidak berani bertindak gegabuh karena Bifeng. Tapi sekarang, Bifeng telah hilang. Bahkan jika masalah Bifeng tidak terjadi, Istana Tratai Hijau akan tetap datang untuk kita. Bagaimanapun juga, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Biking melihat sekeliling, semua petinggi yang bertemu pandang dengannya tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Sayang sekali keluarga B kita hanya memiliki paru pertama teknik asal abadi. Bagian kedua ada pada Bifeng. Jika kita memiliki teknik asal abadi yang lengkap, keluarga B kita akan mampu menghasilkan guru suci surgawi. Dengan dengan status guru suci surgawi, kuil kekacauan primal pasti akan memperhatikan kita. Bahkan jika budidaya guru Istana Tratai Hijau telah mencapai alam abadi bumi awal, dia tidak akan berani menyentuh keluarga B kita. Salah satu petinggi menghela nafas. Di Central Clients, status seorang arcanis jauh lebih tinggi daripada seorang warrior. Khususnya, Master Suci yang mendalam bahkan lebih langka lagi. Status guru suci mendalam biasa sebanding dengan guru suci surgawi, dan guru suci surgawi bahkan lebih jarang lagi. Selain kuil primal chaos, pada dasarnya mustahil menemukan guru suci surgawi dimanapun di dataran tengah. Namun, begitu guru suci surgawi muncul, terlepas dari apakah mereka bergabung dengan kuil primal chaos atau tidak, mereka akan dilindungi oleh kuil primal chaos. Pada titik ini, Biking tiba-tiba menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada dua sosok di samping. Tamu terhormat Lu, tamu terhormat Wu, ini adalah masalah pribadi keluarga Bisaya. Saya benar-benar minta maaf karena melibatkan kalian berdua. Jika Zuawan ada di sini, dia pasti akan mengenali kedua sosok ini. Bukankah mereka Luhantian dan Wu Dai, yang dicari Zuawan? Luhantian dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, Apa yang kamu katakan, Patriark Bi? Selama bertahun-tahun, kamu secara pribadi telah menggunakan sumber daya dari Patriark untuk mendukung budidaya kita. Jika saya melarikan diri pada saat ini, apakah saya masih akan tetap menjadi manusia? Saudara Hantian benar. Sekarang, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menghadapi Huang Hua King. Wu Dai juga mengangguk. Pada saat ini, Huang Hua King, yang mengenakan baju besi berbulu di luar, melihat tidak ada yang menjawabnya. Ia tersenyum dingin dan berkata, Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kali ini, Sang Sesepuh memintaku untuk membawa segel lima hewan. Segel milik guru suci yang mendalam sungguh tidak berarti. Dengan itu, Huang Hua King menjentikan jarinya dan mengeluarkan segel besar dari cincin rohnya. Sejumlah besar ki hijau muncul dari segelnya. Ki hijau berubah menjadi bentuk harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Tekanan yang melonjak keluar dari segel. Segel lima hewan di rumah teratai hijau. Aku tidak menyangka Sue Hui akan memberikan ini padamu. Saat Huang Hua King mengeluarkan segel lima hewan, wajah Biking dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Segel lima hewan adalah artefak suci abadi di bumi. Mereka tidak berpikir bahwa Sue Hui akan berusaha keras untuk menghancurkan keluarga bi mereka. Huang Hua King tersenyum dingin dan menatap Biking dan yang lainnya di dalam segel. Matanya penuh dengan penghinaan. Huang Hua King menghembuskan udara dari mulutnya. Seketika, gas hijau yang tertinggal di segel lima burung tersapu dan berubah menjadi lima bentuk hewan besar, harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Segera setelah itu, mereka semua bergegas turun. Bang! Begitu segel lima hewan muncul, Huang Hua King menekan dengan tangan kanannya. Segel yang membawa ki hijau segera meledak di permukaan segel tersebut. Kemudian, getaran mengerikan datang dari segelnya dan segel itu runtuh. Biking dan petinggi lainnya, yang bertanggung jawab atas segel, mengeluarkan seteguk darah. Wajah mereka pucat. Haha, keluarga bi anda akan berakhir di sini. Huang Hua King memegang segel lima hewan di tangan kanannya dan mengulurkan tangan kirinya. Tiba-tiba, kekuatan suci yang melonjak meledak dan berubah menjadi telapak tangan besar. Ia ingin menyelimuti Biking dan yang lainnya sepenuhnya. Wajah Biking dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka semua menggunakan kekuatan suci untuk memblokir telapak tangan Huang Hua King. Namun, sebelum telapak tangan Sain Energy mendarat, ia membeku di udara dan hancur. Huang Hua King, yang memiliki senyum puas di wajahnya, mengalami sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia mendengus dan mundur. Suara mendesing. Saat Huang Hua King mundur, pupil matanya mengerut saat dia melihat jarum kuning panjang keluar dari telapak tangan yang hancur. Jarumnya sangat cepat dan langsung menuju ke bagian vitalnya. Huang Hua King berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangan kanannya dan memegang segel lima hewan di depannya. Tiba-tiba, ki hijau pada segel lima hewan melonjak dan berubah menjadi bentuk harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Mereka ingin memblokir jarum kuning panjang yang aneh itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, dengan sangat cepat, pupil mata Huang Hua King menyusut saat dia menemukan bahwa setelah jarum panjang berwarna kuning, sebenarnya ada sembilan jarum panjang identik yang terbang keluar. Sepuluh jarum panjang itu seperti sepuluh pelangi yang panjang. Dalam sekejap, lima bentuk binatang yang dibentuk oleh segel lima hewan hancur. Bagaimana ini mungkin? Seru Huang Hua King. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat segel lima hewan untuk bertemu dengan sepuluh jarum panjang. Bagaimanapun juga, segel lima hewan adalah artefak suci dewa duniawi. Ketika sepuluh jarum panjang mendarat di segel lima hewan, mereka tidak menghancurkannya. Sebaliknya, mereka diblokir. Huang Hua King menghela nafas lega. Namun, dia sangat terkejut. Sepuluh jarum panjang yang muncul secara misterius sangat menakutkan. Dia tidak tahu di mana pemilik jarum panjang itu berada. Sungguh sia-sia jika artefak suci dewa duniawi berada di tanganmu. Suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian, dua matahari yang terik tiba-tiba terbit di belakang Huang Hua King. Di dalam dua terik matahari, ada dua pedang panjang. Kedua pedang panjang itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka memblokir sepuluh jarum panjang itu. Tiba-tiba, kekuatan besar yang dihasilkan menyebabkan segel lima hewan di tangan Huang Hua King jatuh ke tanah. Ini, juga merupakan artefak suci dewa duniawi. Huang Hua King menatap dua pedang panjang yang meluncur ke arahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura artefak suci dewa duniawi. Meski sedikit tidak lengkap, itu memang aura artefak suci dewa duniawi. Saat segel lima burung lepas dari tangannya, kecepatan reaksi Huang Hua King juga sangat cepat. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk kabut darah. Kemudian, kabut darah dengan cepat memasuki tubuhnya. Kemudian, dia langsung menghilang di tempat dan berteleportasi menuju segel lima burung yang lepas dari tangannya. Namun, saat dia mendekati segel lima hewan, sebuah gunung besar runtuh dari langit dan menghantam tubuh Huang Hua King dengan keras. Satu-satunya gunung itu tingginya 50 ribu kaki. Ketika itu runtuh, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. 1732 Satu-satunya puncak secara bertahap menghilang. Segera setelah itu, Huang Hua King berubah menjadi mayat kering tanpa tanda-tanda kehidupan. Di sisi lain, Zhuowen dengan cepat mengumpulkan segel lima burung dan cincin roh Huang Hua King. Alasan mengapa Zhuowen dapat membunuh Huang Hua King dengan begitu mudah terutama karena kekuatan Zhuowen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Selain itu, dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi, dan Huang Hua King tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari segel lima burung. Oleh karena itu, Zhuowen dapat membunuh Huang Hua King dengan mudah. Omong-omong, kesombongan Huang Hua King juga menjadi salah satu faktornya. Bagaimanapun, Huang Hua King terlalu percaya diri. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada Biklan, dan tidak mengharapkan seseorang menyerangnya dari belakang. Karena faktor-faktor inilah Zhuowen dapat membunuhnya dengan mudah. Jika Zhuowen menghadapi Huang Hua King, yang memiliki segel lima burung, secara langsung, dia mungkin bisa mengalahkannya, tapi itu pasti akan membutuhkan banyak usaha dan usaha. Para eselon atas Biklan menatap kosong pada pemandangan ini. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Huang Hua King terbunuh dalam sekejap, dan sebelum dia meninggal, dia bahkan tidak melihat penampakan sebenarnya dari pembunuhnya. Sangat menakutkan, sangat kuat. Para eselon atas Klan Bi, yang dipimpin oleh Biking, gemetar ketika mereka sadar kembali. Bibir mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mata Luhantian dan Wu Dai berbinar karena mereka merasakan aura familiar dari serangan tadi. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar saat empat pelangi tiba dalam sekejap. Empat sosok muncul di atas Biklan. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berjubah hitam. Aura pemuda ini samar-samar terlihat, namun matanya seterang bulan, sehingga menyulitkan orang lain untuk melihatnya secara langsung. Ketika eselon atas Biklan melihat pemuda ini, mereka semua gemetar, terutama Biking. Dialah yang paling merasakannya. Meski aura pemuda ini tampak lemah, namun saat dia merasakannya dengan cermat, samar-samar dia bisa merasakan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan mengerikan yang membuat jantungnya berdebar-debar. Bi Feng, Bi Liu, Bi Lin. Mengapa kalian bertiga kembali? Murid Biking menyusut saat dia melihat ketiga orang di belakang Suawan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki mereka. Bi Lin dan dua lainnya jelas takut pada Biking. Mereka mengecilkan leher dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Saat Biking hendak menegurnya lagi, Suawan berkata, Patriark Bi, pasukan di rumah teratai hijau belum dibubarkan. Ini adalah hal terpenting yang harus ditangani saat ini. Membunuh. Pada saat ini, banyak tentara yang mengelilingi keluarga Bi secara alami terbangun dari keterkejutan atas kematian Huang Hua King. Kebanyakan dari mereka kaget dan merasa takut. Namun, di saat yang sama, mata mereka dipenuhi amarah. Fakta bahwa jenderal mereka telah meninggal di depan mereka merupakan penghinaan mutlak bagi mereka. Oleh karena itu, para prajurit ini memanfaatkan fakta bahwa jumlah mereka melebihi Suawan dan keluarga Bi. Sepertinya kematian seorang jenderal tidak cukup untuk mengintimidasi mereka. Mata Suawan bersinar karena kedinginan. Dengan lambayan lengan bajunya, 10 jarum kematian mata air kuning tersebar menjadi 100 ribu tetesan air mata air kuning. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ratusan ribu tetesan air mata air kuning itu seperti sambaran petir kuning. Mereka melesat melintasi langit dan berdesir ke arah banyak tentara yang menyerbu ke arah mereka. Meskipun satu tetesan air mata air kuning tidak cukup untuk membunuh seorang prajurit, dengan begitu banyak tetesan air mata air kuning yang digabungkan, para prajurit yang menyerang mereka pada dasarnya mati satu demi satu, dua demi dua. Pembantaian sepihak ini tidak berlangsung lama. Para prajurit di belakang akhirnya ketakutan dan lari ke segala arah. Suawan tidak mengejar tentara yang melarikan diri. Sebaliknya, dia menyapu lengan bajunya dan membawa Bilin dan dua orang lainnya ke halaman keluarga Bi. Suawan berjalan lurus menuju Luhantian dan Wudai. Dia berdiri di depan mereka dan diam-diam memandang mereka. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, Kakak Luhantian, Wudai, sudah lama tidak bertemu. Luhantian dan Wudai sama-sama bersemangat. Luhantian maju selangkah dan meletakkan tangannya di bahu Suawan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, dasar bocah nakal. Aku tahu kamu beruntung. Kakak Zuo, Wudai akhirnya bisa bertemu denganmu lagi. Wudai juga menangis bahagia. Jauh sebelum Wudai menjadi orang suci, Suawan telah memutuskan hubungan tuan pelayan mereka. Oleh karena itu, Wudai tidak lagi menyebut Suawan sebagai, Kakak Zuo, melainkan, tuan. Haha, jadi itu adalah kenalan lama dari penatua tamu terhormat Hantian dan Wudai. Penatua tamu terhormat Hantian, mengapa Anda tidak memperkenalkan saudara ini kepada kami? Melihat tindakan Suawan, Luhantian, dan Wudai, Biking dan para petinggi lainnya sangat senang. Biking, khususnya, tertawa dan berkata kepada Luhantian dan Wudai. Luhantian kembali sadar dan berkata dengan tenang, Patriarch Bi, ini adalah saudara lelakiku yang baik. Namanya Long Wen. Seperti kita, dia juga berasal dari negeri timur. Dia juga datang dari negeri timur. Ekspresi Biking dan yang lainnya sedikit berubah. Mau tak mau mereka menilai Suawan dengan serius. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan yang ditunjukkan Suawan barusan sangat menakutkan. Dia mampu membunuh Huang Hua King yang memiliki segel lima burung dengan membalikkan tangannya. Dia setidaknya adalah seorang Earth Immortal awal. Orang seperti itu bisa dianggap sebagai ahli yang tiada tarannya di wilayah tengah. Namun, orang ini sebenarnya berasal dari wilayah timur, yang jauh lebih jarang dibandingkan wilayah tengah. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tentu saja, hal ini juga menyebabkan Biking lebih menghargai Suawan. Mereka tahu bahwa prestasi masa depan pemuda ini pasti luar biasa. Tentu saja, kekuatan yang ditunjukkan pemuda ini adalah sesuatu yang hanya bisa mereka harapkan untuk dikejar. Suawan memperhatikan Luhantian dalam-dalam. Ketika Luhantian tidak menyebutkan namanya, Suawan sudah menebaknya. Suawan, nama aslimu sekarang terkenal di wilayah tengah. Terlebih lagi, klan angin dan guntur serta klan es dan api telah bergabung untuk menangkapmu di wilayah tengah. Kamu harus berhati-hati. Luhantian mengirimkan suaranya ke Suawan. Mendengar ini, Suawan menyipitkan matanya. Dari fakta bahwa klan angin dan guntur serta klan es dan api telah bergabung untuk menangkapnya, terlihat bahwa kedua klan ini seharusnya mengetahui tentang kematian Jiang Zoumei dan Lei Qingtian. Saudara Hantian, saya tahu tentang ini. Selain itu, saya telah terjebak di Sateret Night Mare Abyss selama dua tahun terakhir. Nanti, mari kita cari tempat untuk membicarakan apa yang terjadi di wilayah tengah. Suawan mengirimkan suaranya kembali. Jadi namamu Longwen. Dengan kekuatan dan kultifasimu, kamu memenuhi syarat untuk berada di level yang sama denganku. Aku Biking, Patriarch Biklan. Ini adalah petinggi Biklan. Biking memperkenalkan para petinggi klan Bi ke Suawan dengan cara yang agak penuh perhatian. Namun, Suawan tidak tertarik dengan hal ini dan hanya menjawab dengan santai. Biking mengamati ekspresi Suowen. Secara alami, dia tahu bahwa Suowen tidak tertarik dengan hal ini. Dia segera berkata, Saudara Longwen pasti lelah karena perjalanan jauh. Bi Feng, pilih kamar terbaik dan bawa Saudara Longwen ke sana. Gemuruh. Namun, begitu Biking selesai berbicara, guntur teredam yang mengerikan bergema di langit di atas kota Tianlun. Di kejauhan, awan gelap pekat tiba-tiba menyapu dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk menutupi telinga. Di kedalaman awan gelap, kilat yang sangat menakutkan dan intens menyambar, seolah-olah ada ular petir yang tak terhitung jumlahnya. Suowen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya seperti obor saat dia menatap awan gelap. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Awan gelap itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia menyapu langit di atas kota Tianlun. Untuk sesaat, angin dan guntur menderu, menyebabkan banyak pembudidaya di kota Tianlun menutup pintu dan tidak berani keluar. Mereka hanya bisa bersembunyi di kamar masing-masing dan diam-diam mengawasi. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya terjalin di awan gelap. Baut petir ini berwarna hijau dan akhirnya mengembun menjadi sebuah bentuk. Orang ini mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut sebahu. Ada pola petir hijau yang terukir di antara alisnya. Pria berjubah hijau itu perlahan menundukkan kepalanya. Petir hijau melintas di matanya. Dia menatap Zhuawan dan berkata dengan suara yang dalam, Segel lima hewan. Ada di tanganmu. Apakah kamu juga membunuh Huang Hua King? Itu adalah tuan istana teratai hijau, Suehui. Sial, Suehui ini sungguh tak tahu malu. Dia datang ke klan Biku secara pribadi. Ini keterlaluan. Pembulu darah didahi Biking menonjol dan wajahnya sangat jelek. Para petinggi Biklan semuanya tampak khawatir. Meskipun Zhuawan ada di sana, Suehui tidak bisa dianggap enteng. Bagaimanapun, budidaya Suehui berada pada tahap awal alam abadi bumi. Kekuatannya luar biasa. Zhuawan mungkin tidak bisa mengalahkan Suehui. Zhuawan diam-diam menatap Suehui dengan tatapan aneh di matanya. Penguasa istana teratai hijau, Suehui, jauh lebih kuat daripada Suehentian, penguasa istana pemurnian darah. Dia berada di tahap awal alam abadi bumi. Adapun Suehentian, penguasa rumah pemurnian darah, dia hanya berada sangat dekat dengan alam setengah abadi. Namun, Zhuawan juga mengetahui bahwa penguasa rumah dari rumah pemurnian darah yang sebenarnya-sebenarnya adalah penguasa langit sembilan matahari. Penguasa langit sembilan matahari mampu memurnikan artefak suci abadi duniawi seperti pedang daos sembilan matahari. Jelas sekali bahwa dia memiliki kekuatan seorang ahli alam abadi duniawi. Namun, Suehentian telah memanfaatkannya. Tentu saja, tidak semua penguasa rumah dari sembilan puluh sembilan rumah memiliki kekuatan ahli alam abadi duniawi. Bagaimanapun, masih ada kesenjangan besar antara rumah-rumah besar itu. Mansion Master dari Green Lotus Mansion dianggap sebagai salah satu pakar terbaik di sembilan puluh sembilan mansions. Kekuatannya telah mencapai tahap awal alam abadi bumi. Sebagian besar penguasa istana berada di alam setengah abadi. Terlebih lagi, sangat jarang seorang penguasa istana memiliki artefak suci abadi duniawi. Zhuawan mengangkat kepalanya dengan acu-ta'acu dan berkata, Aku membunuhnya. Lalu kenapa? Serahkan segel lima hewan dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Suehui berdiri di bawah awan gelap dan menatap Zhuawan dengan acuh-ta'acuh. Matanya penuh arogansi dan penghinaan. Mungkin orang lain mungkin tidak bisa merasakan aura Zhuawan, tapi Suehui tahu bahwa pemuda di depannya hanyalah ahli alam setengah abadi. Ada kesenjangan besar antara budidaya mereka dan tahap awal alam abadi bumi. Tentu saja, Suehui terkejut karena Huang King Hua telah mati di tangan pemuda alam setengah abadi ini meskipun dia memegang segel lima hewan yang telah dia berikan kepadanya. Zhuawan menjentikan tangan kanannya dan mengeluarkan segel lima hewan yang berisi energi hijau. Dia memegangnya di tangannya dan memandang Suehui dengan provokatif. Dia berkata, jika kamu menginginkan segel lima hewan ini, datang saja dan ambillah. Mengapa kamu berlama-lama di sana? Suehui menyipitkan matanya dan mencibir. Seorang ahli alam setengah abadi berani menjadi begitu sombong. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian seperti itu. Karena kamu ingin aku mengambilnya dengan paksa, aku tidak akan menahannya. Biking dan anggota Biklan lainnya tidak dapat melihat persis budidaya Zhuawan karena pembatasan budidaya mereka. Mereka hanya merasa bahwa aura Zhuawan sangat luas dan tidak lebih lemah dari dewa duniawi, jadi mereka mengira Zhuawan adalah dewa duniawi. Namun, Suehui berbeda. Dia adalah seorang eartli imortal sejati, jadi dia secara alami melihat kultifasi Zhuawan dengan sekali pandang. Dia hanyalah setengah abadi. Tentu saja Suehui bukanlah orang yang ceroboh. Dia jelas tahu bahwa karena Zhuawan mampu merebut segel lima burung dari Huang Hua King, itu membuktikan bahwa orang ini bukanlah setengah abadi biasa. Namun, setengah abadi tetaplah setengah abadi, dan masih ada kesenjangan besar antara mereka dan dewa duniawi. Oleh karena itu, meskipun Suehui agak berhati-hati, masih ada sedikit rasa jijik dan jijik di matanya. Selain itu, dia tidak takut Zhuawan memiliki segel lima burung, karena segel lima burung itu dicetak olehnya. Tanpa izinnya, mustahil orang lain dapat menggunakannya. Tentu saja, seorang ahli Eartli imortal dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi darinya bisa dengan paksa menghapus jejak di segel lima burung. Namun, Zhuawan jelas bukan salah satu dari mereka. Saat ini, Zhuawan berdiri diam. Dia menatap petir hijau yang turun dengan cepat dan Suehui yang berdiri dengan bangga di langit, matanya dipenuhi ketenangan. Setelah bertahun-tahun, Zhuawan sekali lagi bertemu dengan ahli keabadian duniawi, namun hatinya sebenarnya dipenuhi dengan ketenangan yang tenteram. Ketika dia mengambil segel lima burung, dia sudah memperhatikan jejak di dalamnya. Meskipun kekuatannya tidak buruk, budidayanya belum mencapai alam abadi duniawi. Jejak seorang Eartli imortal tercetak di atasnya, jadi pada dasarnya sangat sulit baginya untuk menghapusnya. Gemuruh. Petir hijau itu sangat cepat, dan tiba-tiba meledak di atas kepala Zhuawan. Segera, benang petir hijau yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan pancaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitarnya. Itu seperti penjara petir hijau yang langsung menenggelamkan Zhuawan. Segera, getaran mengerikan muncul di area di mana klan Bi berada. Segera setelah itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tanah. Tanah retak dan benang petir hijau yang tak terhitung jumlahnya mengikuti retakan tersebut dan langsung menutupi retakan di tanah. Lampu hijau yang menyilaukan sungguh luar biasa indah. Ekspresi Biking dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka memimpin kerumunan mundur berulang kali. Mata Biking terjemahan, sudah berakhir, sepertinya keberuntungan Bi klan kita terjemahan seni, terjemahan terjemahan. Biking bukan satu-satunya. Para petinggi keluarga bi lainnya juga mengerutkan kening karena putus asa. Ledakan. Namun, getaran itu tidak berlangsung lama. Pada saat ini, penjara petir Cian yang dibentuk oleh petir Cian yang jatuh tiba-tiba runtuh dengan suara berderak. Sesosok tubuh ramping perlahan keluar dari benang petir yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuhnya dikelilingi oleh air terjun mata air kuning yang dibentuk oleh seratus ribu tetesan mata air kuning. Saat sosok itu muncul, mata Biking dan yang lainnya berbinar, dan sedikit antisipasi muncul di hati mereka. Apakah ini kekuatan dari seorang Earthly Immortal? Zua Wen perlahan mengangkat kepalanya, dan air terjun mata air kuning di sekitarnya runtuh, berubah menjadi sepuluh jarum kematian mata air kuning. Dia menatap Sue Hui di langit dengan acuh-ta'acuh. Aura Sue Hui jauh lebih lemah dibandingkan aura Lei Qing Tian dan Jiang Zuo Mei. Zua Wen tahu bahwa Sue Hui seharusnya hanya berada pada tahap awal dari alam abadi duniawi, sedangkan Lei Qing Tian dan Jiang Zuo Mei seharusnya berada pada tahap akhir dari alam abadi duniawi. Meskipun ada kesenjangan besar di antara kita, aku tahu bahwa aku sekarang bisa bertarung melawan ahli alam abadi duniawi tahap awal. Mungkin aku bisa mengalahkan Sue Hui tanpa bergantung pada kartu truf apapun. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri, dan gelombang semangat juang muncul di tubuhnya. Semangat juang ini terlalu menakutkan, dan membubung ke langit, menyebarkan awan gelap menakutkan yang dibawa oleh Sue Hui. Sue Hui mengungkapkan ekspresi serius ketika dia merasakan niat bertarung yang muncul dari Zuo Wen, dan dia berkata dengan dingin, memang tidak buruk. Kamu sebenarnya bisa menerima salah satu sambaran petirku. Namun, biarkan aku melihat apakah kamu bisa menerimanya. Gerakan ini atau tidak. Saat dia berbicara, Sue Hui mengarahkan tangan kanannya ke langit dan berkata, keterampilan surgawi, mutiara naga hijau. Ledakan. Dalam sekejap, awan gelap yang semula tersebar sekali lagi berkumpul. Segera, petir hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berputar jauh di dalam awan gelap. Segera, mereka diaglomerasi menjadi naga hijau yang sangat besar. Segera setelah naga itu terbentuk, ia menerobos awan gelap, dan dengan suara siulan, ia menukik ke bawah. Naga itu membuka mulutnya yang besar, dan manik-manik hijau besar muncul di mulut naga itu. Di permukaan manik hijau, ada banyak petir yang menggelinding, dan seolah-olah mengandung asal mula petir. Naga besar itu membuka mulutnya dan memuntahkan manik hijau itu. Itu sangat cepat, dan dengan cepat menyapu ke arah Zuo Wen. Kemanapun ia melewatinya, sambaran petir hijau yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, dan ruang itu runtuh, membentuk badai yang mengerikan. Ekspresi bikin dan yang lainnya berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, mereka buru-buru mundur dari wilayah keluar Gaby. Banyak anggota keluar Gaby yang diam-diam telah diusir ketika istana teratai hijau ingin berurusan dengan keluar Gaby. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir. Manik naga hijau sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah tiba di depan Zuo Wen. Mata Zuo Wen dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia mengarahkan jarinya dan 10 jarum kematian musim semi kuning ditembakkan satu demi satu, menekan manik hijau itu. Bang! Sayangnya, saat jarum kematian mata air kuning mendarat di manik hijau, terdengar suara ledakan terus-menerus, dan semuanya meledak, berubah menjadi tetesan air mata air kuning yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menembus 10 jarum kematian musim semi kuning, target mutiara naga hijau sangat jelas, dan langsung menuju ke Zuo Wen. Teknik Surgawi, Lonepik Zuo Wen mendengus dingin, dan dengan menekuk tangan kanannya, kekuatan inti Surgawi melonjak dari tubuhnya. Kemudian, Lonepik yang besar jatuh dari langit, membawa serta suara siulan yang tak terhitung jumlahnya. Ia membawa kekuatan tertinggi, dan bergemuruh di mutiara naga hijau. Ding! Suara tajam tiba-tiba terdengar, dan Lonepik menekan, menyebabkan Green Dragon Pearl berhenti. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Mutiara naga hijau bagaikan seorang pejuang yang pantang menyerah, dan sambaran petir hijau yang tak terhitung jumlahnya memancar keluar, menjungkir balikan Lonepik yang sedang menekan. Ekspresi Zuo Wen tidak berubah. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan 5.000 Kristal Surgawi dan menghancurkannya. Kekuatan inti Surgawi melonjak keluar dari Kristal Surgawi, dan segera menyatu menjadi Lonepik. Lonepik, yang awalnya setinggi seribu kaki, tiba-tiba tumbuh hingga ketinggian 5.000 kaki, dan kekuatan serta ukurannya telah mencapai titik ekstrim. Kristal Surgawi Anak ini benar-benar menghancurkan 5.000 Kristal Surgawi untuk meningkatkan kekuatan teknik Surgawi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Mata Suehui tiba-tiba melebar, seolah dia melihat hantu, dan dia menatap Zuo Wen. Setelah melihat 5.000 Kristal Surgawi dihancurkan, dia merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. Lagi pula, cadangan Kristal Surgawi di rumah teratai hijau hampir mencapai 10.000, dan dia hanya berani menggunakannya ketika dia sedang berkultivasi. Dia tidak ingin menggunakannya pada saat-saat biasa, apalagi dalam pertempuran, sehingga secara berlebihan meningkatkan kekuatan teknik Surgawi. Untuk bisa mengeluarkan 5.000 Kristal Surgawi dan menggunakannya begitu saja, anak ini sungguh tidak sederhana. Saya khawatir dia pasti memiliki banyak Kristal Surgawi di tubuhnya. Pada saat ini, jejak keserakahan perlahan muncul di mata Suehui. Kristal Surgawi sangat penting bagi para penggarap alam suci Surgawi. Saat ini, tidak ada Ki Surgawi di wilayah tengah, hanya Ki Asal yang tersisa. Kualitas Ki Asal jauh lebih rendah daripada Ki Surgawi, jadi pada dasarnya mustahil untuk mengekstraksi kekuatan inti Surgawi dari Ki Asal. Oleh karena itu, semua kultifator yang telah mencapai alam suci Surgawi pada dasarnya menggunakan Kristal Surgawi untuk berkultivasi. Bagaimanapun, Kristal Surgawi memiliki kekuatan inti Surgawi yang siap pakai untuk diserap. Namun, Kristal Surgawi sangat langka, dan umumnya beredar di kalangan pembudidaya alam suci Surgawi. Oleh karena itu, banyak pembudidaya di bawah alam suci Surgawi tidak mengetahui tentang keberadaan Kristal Surgawi. Hanya murid penting dari kekuatan besar yang memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan Kristal Surgawi terlebih dahulu. Gemuruh. Pada saat ini, ketika satu-satunya puncak meluas hingga lima ribu kaki, itu secara langsung menekan Azure Dragon Bat dan menghancurkannya ke tanah. Suara mendesing. Zuawan mengambil langkah maju dan menyapu ke puncak satu-satunya puncak. Pandangannya bergerak ke atas dan tertuju pada Suehui, yang melayang di udara, dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun aku hanya seorang setengah abadi, aku akan mengalahkan seorang abadi dengan kekuatanku hari ini. Kamu akan menjadi pijakanku batu. Suehui menyipitkan matanya dan menyeringai, batu loncatan. Anda tidak memenuhi syarat. Setelah mengatakan itu, Suehui mengarahkan tangan kanannya ke langit lagi. Azure Lightning di awan menjadi lebih intens. Kemudian, Azure Dragon yang memuntahkan Azure Dragon Bat langsung melepaskan diri dari belenggu awan dan menukik ke bawah. Raungan naga yang menggemparkan bumi bergema di langit. Zuawan tidak takut. Dia menyeret tangan kanannya dan mengangkat puncak tunggal setinggi lima ribu kaki dan langsung menghancurkannya. Bang! Azure Dragon dan satu-satunya puncak bertabrakan, dan aliran udara besar menyapu dan melonjak. Awan gelap di langit langsung menyebar. Kekosongan yang lebarnya puluhan ribu kaki itu terkena dampak tabrakan dan pecah menjadi pecahan transparan. Bertarung! Semangat Juang Zuawan melonjak. Dia mengangkat satu-satunya puncak dan menghantamkannya ke Azure Dragon lagi dan lagi. Suehui tidak mau kalah. Dia berdiri di atas Azure Dragon dan terus-menerus membentuk segel dengan tangannya, mengarahkan Azure Dragon untuk menyerang lagi dan lagi. Gemuruh! Gemuruh! Pertarungan antara keduanya mengguncang sembilan surga. Bukan hanya kota Tianlun, tetapi juga beberapa kota di dekat kota Tianlun memperhatikan pertempuran mengerikan di sembilan surga. Semakin banyak Suehui bertarung, dia semakin terkejut. Zuawan benar-benar menakutkan. Semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Kekuatan inti surgawi di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Biking dan yang lainnya melihat ke langit dan menatap pertempuran mengerikan di sembilan surga. Mereka semua kaget. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan sesungguhnya antara dewa duniawi. Tentu saja, yang lebih mengejutkan mereka adalah Zuowen. Dia jelas hanya setengah abadi, tapi dia benar-benar mampu melawan dewa bumi. Terutama teknik abadi Lonepik yang dia gunakan. Itu sangat sengit. Teknik abadi ini jelas bukan teknik biasa. Kau dan aku sama-sama seimbang. Melanjutkan pertarungan adalah pemborosan kekuatan inti surgawi. Jika kau mengembalikan segel lima hewan kepadaku, aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluar gabi. Wajah Suehui akhirnya berubah. Terutama ketika dia merasakan konsumsi kekuatan inti surgawi yang cepat di tubuhnya, wajahnya menjadi sangat muram. Lagipula, sulit bagi seorang earthly immortal untuk mengisi kembali kekuatan inti celestialnya dari nema di sekitarnya. Dia harus menggunakan kristal surgawi untuk mengisi kembali kekuatan inti surgawi miliknya. Jika tidak ada masalah besar, Suehui jarang mempertaruhkan nyawanya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bertarung dengan seorang pejuang yang setara dengannya karena keluarga bi yang kecil. 1734 Sama-sama cocok. Belum tentu, bukan. Zawon mencibir. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan dua ribu kristal abadi lainnya. Bang! Dua ribu kristal abadi hancur, dan gelombang kekuatan inti abadi melonjak. Dalam sekejap, satu-satunya puncak meluas dari 50 ribu kaki menjadi 70 ribu kaki. Aura di satu-satunya puncak langsung meningkat pesat. Apa? Dua ribu kristal abadi lainnya? Orang ini gila. Suehui tercengang. Dia menatap Zawon. Dia tidak menyangka Zawon masih memiliki kristal abadi di tubuhnya. Ini merupakan penipuan yang keterlaluan. Dia telah menghabiskan 7 ribu kristal abadi dalam sekali jalan. Ini jelas merupakan tindakan yang sangat boros baginya. Bagaimanapun, kristal abadi sebanyak itu sudah cukup untuk dia kembangkan dalam waktu yang lama. Puncak tunggal setinggi 70 ribu kaki itu runtuh dari langit. Pada akhirnya, ia menabrak naga petir hijau. Suara berderak terdengar terus-menerus. Kemudian, naga petir hijau itu meraung dan jatuh menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Suehui mengerang. Dia memegangi dadanya dan mau tidak mau mundur. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Zawon tidak peduli dengan keterkejutan di mata Suehui. Dia mengambil satu langkah ke depan, memegang satu-satunya puncak di tangan kanannya, dan dengan cepat mendekat. Lalu, dia dengan kejam menabrak Suehui. Mata Suehui menunjukkan ekspresi tekat. Dia mengertakan gigi dan dengan cepat menepuk dadanya belasan kali dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, petir yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Petir ini seperti belatung yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Suehui. Saat seluruh tubuh Suehui ditutupi oleh petir, satu-satunya puncak juga tiba sesuai jadwal. Itu hancur lebur dan langsung menenggelamkan Suehui. Ledakan. Satu-satunya puncak itu sangat cepat. Ketika jatuh, ia menabrak tanah. Tiba-tiba, sebuah kawah besar muncul di ruang terbuka luas di kota Tianlun. Gempa bumi yang kuat terjadi di kota Tianlun, menyebabkan banyak rumah runtuh. Banyak pejuang yang begitu terkejut sehingga mereka meninggalkan satu-satunya puncak satu demi satu. Zuawan mendarat di satu-satunya puncak dengan lompatan. Dia melihat ke bawah ke satu-satunya puncak dengan ekspresi serius. Saat Suehui diliputi petir, dia merasakan perasaan aneh. Jadi, setelah puncak tunggal itu benar-benar menekan Suehui, dia tidak berani gegabuh. Kamu, kamu, kamu. Tiba-tiba, suara lembut datang dari dasar satu-satunya puncak. Kemudian, sambaran petir hijau yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari dasar satu-satunya puncak. Kemudian, mereka langsung bergegas ke kejauhan. Zuowen menatap ke kejauhan, hanya untuk melihat petir hijau yang melesat dengan cepat mengembun menjadi sosok secepat kilat. Sosok tersebut tak lain adalah Suehui. Saat ini, wajah Suehui sangat pucat. Kekuatan teknik abadi Lonepik telah meningkat pesat setelah menggunakan kristal abadi. Karena segel lima burung miliknya telah direbut oleh Zuowen, dia tidak dapat menggunakan teknik terkuatnya. Dia bukan tandingan Zuowen hanya dengan mengandalkan teknik abadi. Lagipula, dalam hal esensi abadi, dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Zuowen, yang memiliki banyak kristal abadi. Ini orang gila. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak kristal abadi di tubuhnya? Suehui sekarang dalam keadaan Sok. Dia tidak lagi berani menghadapi Zuowen. Di benua tengah, ahli sage surgawi mana yang dengan santainya bisa mengeluarkan 7.000 kristal abadi untuk berperang. Menurutnya, ini adalah pemborosan yang luar biasa. Kecepatan Suehui sangat cepat. Petir menyambar di sekujur tubuhnya dan dia berada ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari teleportasi. Lagipula, orang itu hanya seorang setengah abadi. Dia tidak memiliki kemampuan teleportasi apapun. Terlebih lagi, aku menjadi seorang suci dengan memahami hukum guntur. Kecepatanku sangat cepat. Sekarang aku telah menjadi seorang abadi, milikku kecepatannya juga lebih cepat daripada Earth Immortal biasa. Orang itu tidak bisa mengejarku sama sekali. Suehui mencibir dalam hatinya. Dia sangat yakin dengan kecepatannya. Bahkan ahli Earth Immortal tingkat menengah mungkin tidak bisa menandingi kecepatannya. Gemuruh. Namun, ketika Suehui baru saja berteleportasi puluhan ribu mil jauhnya, raungan mengerikan yang terdengar seperti guntur dari surga ke-9 menyapu dirinya dari belakang. Dalam sekejap, benda itu sampai di atas kepalanya. Suehui tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, dia menatap kaget pada sayap petir sepanjang 300 meter di atas kepalanya. Di bawah sayap petir, Zhuowen menatapnya dengan tatapan menakutkan. Ini, sayap petir dari jimat suci angin dan guntur. Kamu. Saat Suehui melihat sayap petir, sebuah nama segera muncul di benaknya. Dalam dua tahun terakhir, nama ini telah menyebar ke seluruh wilayah tengah hingga hampir semua orang mengetahuinya. Di langit, sayap petir Zhuowen tiba-tiba tertutup. Tiba-tiba, kecepatan Zhuowen meroket, melampaui Suehui secara langsung. Kemudian, sayap petir terbuka, dan angin menderu, bercampur dengan petir yang menakutkan, menyapu ke arah Suehui. Ekspresi Suehui sedikit berubah. Kecepatannya tiba-tiba menurun. Petir mengelilingi tubuhnya saat dia menahan angin petir yang kencang. Sayangnya, saat petir di tubuhnya bersentuhan dengan angin petir, justru terkelupas dengan suara gemerisik dan menyatu dengan angin petir. Meretih. Suehui berteriak saat semua petir terserap. Seluruh tubuhnya terkena angin petir di sekitarnya. Saat petir mendarat di tubuhnya, suara berderak terdengar. Meskipun Suehui melawan dengan kekuatan inti surgawinya, dia masih merasakan sakit yang menyayat hati. Sudah lama sekali dia tidak merasakan sakit seperti itu. Tatapan Zuhaun dingin. Sayap petir di punggungnya perlahan terbuka saat dia melayang di depan Suehui. Bagaimanapun, sayap petir adalah atribut petir dari jimat suci angin dan guntur dan mengandung asal mula petir. Penggunaan petir oleh Suehui di depannya seperti menunjukkan sedikit keahliannya di depan seorang ahli. Gemuruh. Zuhaun membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, satu-satunya puncak bergegas dan jatuh ke kepala Suehui di bawah komando Zuhaun. Mata Suehui melebar saat dia menatap ke arah puncak yang runtuh. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan inti surgawi berkumpul di telapak tangannya. Kemudian, dia membanting telapak tangannya ke satu-satunya puncak, mencoba memblokirnya. Puff! Suehui memuntahkan setegup darah. Wajahnya sepucat salju. Tangannya hancur menjadi bubuk di bawah tekanan dari satu-satunya puncak. Kabut darah muncrat dari tangannya. Kemudian, di bawah pengaruh puncak tunggal, Suehui jatuh dan ditekan oleh puncak tunggal. Zuhaun turun dari kehampaan dan akhirnya mendarat di bawah satu-satunya puncak. Saat ini, hanya kepala Suehui yang terlihat di kaki gunung. Dia menoleh dengan susah payah dan menatap Zuhaun. Sayangnya, dia hanya bisa mengeluarkan setegup darah. Dia tidak bisa berbicara sama sekali. Zuhaun membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggunakan segel kutukan yang memakan. Segel tersapu dari udara dan menutupi tubuh Suehui, menyegel roh primordialnya sepenuhnya di dantiannya. Setelah itu, Zuhaun melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan satu-satunya puncak. Hapus segel lima burung. Zuhaun mengangkat Suehui dan meletakkan segel lima hewan di depannya. Wajah Suehui pucat. Dia menatap Zuhaun dan tersenyum pahit. Kamu Zuhaun, kan? Rumor mengatakan bahwa Zuhaun dipaksa masuk ke Sateret Nightmare Abis oleh Lei Qingtian dari Klan Angin dan Guntur dan Jiang Zuomei dari Klan Icevire dua tahun lalu. Aku tidak menyangka kamu akan keluar. Pada saat ini, kepahitan di hati Suehui semakin kuat. Tentu saja, ada juga sedikit keterkejutan. Dua tahun lalu, dia secara alami tahu tentang pertempuran antara Klan Angin dan Guntur dari Istana Angin dan Guntur. Pada saat itu, Zuhaun, yang merupakan sumbu utama pertempuran antara Klan Icevire dan Klan Angin dan Guntur, hanya berada di panggung yang Sky Sein. Dengan budidaya seperti itu, apakah itu Klan Angin dan Guntur atau Klan Api Es, dia hanyalah keberadaan seperti semut. Bahkan Suehui tidak menganggap serius Zuhaun. Namun, keberadaan seperti semut itulah yang menimbulkan badai di Klan Angin dan Guntur. Dikatakan bahwa dia membunuh semua prajurit Klan Angin dan Guntur, dan para jenius dari Klan Angin dan Guntur, Lei Tingkin dan Feng Tianhan, hilang karena Zuhaun. Penyebab pertempuran antara Klan Angin dan Guntur dan Klan Api Es juga disebabkan oleh pemuda bernama Zuhaun ini. Tentu saja, tidak peduli bagaimana Zuhaun menimbulkan badai, bagaimanapun juga, budidayanya biasa saja, dan ada kesenjangan besar antara dia dan Dewa Duniawi. Namun, hari ini, Zuhaun yang muncul di hadapannya telah mencapai tahap setengah abadi. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan tempur Zuhaun begitu menakutkan sehingga dia benar-benar mampu menempatkannya, yang berada pada tahap awal tahap keabadian duniawi, ke dalam kondisi yang menyedihkan. Di mata Suehui, kekuatan Zuhaun setidaknya sebanding dengan tahap tengah dari tahap keabadian duniawi. Bahkan mungkin saja tahap akhir dari tahap keabadian duniawi mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Hanya dalam dua tahun, anak ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bagaimana dia melakukannya? Suehui tertawa getir di dalam hatinya. Hapus jejak pada segel lima burung. Zuhaun berkata lagi dengan sedikit tidak sabar. Suehui menghela nafas pelan dan berkata, bisakah kamu melepaskanku setelah aku menghapusnya? Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku sekarang. Zuhaun berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Suehui menjadi lebih pahit. Dia menghela nafas dan datang ke depan Zuhaun. Kemudian, dia mengarahkan jari kanannya di antara alisnya dan mengeluarkan seuntai cahaya kemasan dan mengarahkannya ke segel lima burung. Tiba-tiba, segel lima burung memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, Zuhaun dengan jelas merasakan bahwa jejak yang tertinggal di segel lima burung telah sepenuhnya hilang bersama dengan cahaya kemasan. Ayo pergi. Zuhaun tidak mengatakan apapun. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan segera berubah menjadi pelangi panjang bersama Suehui. Pada saat ini, karena pertempuran antara Zuhaun dan Suehui, banyak tempat di kota Tianlun menjadi berantakan. Tempat yang paling menyedihkan adalah keluarga Bi, yang hampir rata dengan tanah. Di reruntuhan keluarga Bi, Biking dan yang lainnya khawatir. Meskipun Zuhaun kuat, dia hanya setengah abadi. Meskipun Suehui berada dalam posisi yang tidak diuntungkan, dalam pertempuran tadi, bagaimanapun juga dia adalah seorang Eartly Immortal. Mereka takut dia masih memiliki kartu truf yang tidak diketahui. Aku ingin tahu apakah teman kecil kita Long Wen bisa menang. Bi King menghela nafas pelan. Lu Hantian dan Wu Dai sedikit mengernyit. Namun, mereka sangat percaya diri pada Zuhaun. Mereka telah melihat Zuhaun melangkah sejauh ini selangkah demi selangkah. Mereka tahu betul betapa kuatnya Zuhaun. Dapat dikatakan bahwa di mata mereka, Zuhaun penuh dengan keajaiban. Suara mendesing. Pelangi panjang dengan cepat menyapu. Kemudian, Zuhaun membawa Suehui dan langsung bergegas kereruntuhan keluar Gabi. Bang! Zuhaun melemparkan Suehui ke tanah tanpa ragu-ragu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini membuat kota Tianlunmu sangat menyedihkan. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. 1735 Bi King terkejut. Dia menatap lekat-lekat ke arah Suehui yang dengan santai dilempar ke tanah oleh Zuhaun. Pikirannya berdengung dan menjadi kosong. Dia tidak menyangka Suehui akan dikalahkan dan ditangkap hidup-hidup oleh Zuhaun. Pada saat itu, bukan hanya Bi King, tapi bahkan orang-orang dari klan Bi pun tersentak. Kejutan di hati mereka bahkan lebih hebat daripada Bi King. Lu Hantian dan Wu Dai saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Meskipun keduanya percaya bahwa Zuhaun tidak lemah, mereka tidak mengira Zuhaun begitu kuat sehingga dia bisa menangkap Eartli imortal tahap awal seperti Suehui hidup-hidup. Saat ini, wajah Suehui pucat. Bagaimanapun, dia adalah penguasa istana dari istana teratai hijau. Bi klan tidak berarti apa-apa di hadapannya. Tapi sekarang, Zuhaun sebenarnya telah melemparkannya ke hadapan Bi King dan yang lainnya untuk mereka tangani sesuka mereka. Ini, Bi King dan yang lainnya langsung berada dalam posisi sulit. Bagaimanapun juga, Suehui adalah penguasa istana. Dia telah mengumpulkan prestise di hati mereka sejak lama. Bagaimana mereka berani berurusan dengan Suehui dengan santai sekarang? Suehui menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Bi King, aku, Suehui, dan istana teratai hijau tidak akan lagi bertindak melawan klan Bi kalian. Terlebih lagi, kami siap memperlakukan kalian semua sebagai tamu dari kehormatan. Saya harap kalian semua akan berperilaku bermartabat. Begitu Suehui berbicara, keraguan di mata Bi King dan yang lainnya semakin kuat. Jelas sekali, bahkan jika Suehui ditangkap hidup-hidup oleh Zuhaun dan ditempatkan di hadapan mereka, mereka tetap tidak berani menyerang. Bang! Namun, begitu Suehui selesai berbicara, sebuah kaki tiba-tiba menginjak dadanya. Suehui mengerang teredam dan mengeluarkan setegup darah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Anda, Suehui menatap Zuhaun dengan marah. Zuhaun menatap Suehui dengan acu-ta'acu dan berkata, seorang pecundang harus bersikap seperti pecundang. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Persembahkan esensi darahmu dan aku akan mengampuni hidupmu. Murid Suehui menyusut. Esensi darah kehidupan ini berkaitan erat dengan kehidupannya sendiri. Begitu dia memberikannya, nyawanya akan berada di tangan Zuhaun. Dengan kata lain, mulai sekarang, Suehui akan menjadi budak Zuhaun dan dibatasi dalam segala hal. Aku adalah penguasa istana trate hijau, seorang dewa bumi. Kamu ingin aku mengakuimu sebagai tuanku. Suehui mencibir. Mata Zuhaun tenang. Dia menjepit jari pedang di tangan kanannya dan jarum kematian musim semi kuning mengembun. Dia tiba-tiba menembakkannya ke dahi Suehui seolah dia tidak ingin memberi kesempatan pada Suehui. Pupil Suehui menyusut hingga seukuran jarum. Merasakan ketajaman jarum kematian musim semi kuning, hatinya dipenuhi rasa takut akan kematian. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, berhenti, aku akan menyerahkan darah esensi hidupku. Zuhaun sepenuhnya mengabaikan Suehui. Jarum kematian musim semi kuning terus terbang menuju dahi Suehui tanpa melambat. Hati Suehui dipenuhi dengan kepahitan. Dia mengatupkan giginya, mengeluarkan setetes darah emas dari dahinya, dan melemparkannya ke Zuhaun. Saat Suehui mengeluarkan esensi darah emas, jarum kematian musim semi kuning berhenti di depan dahi Suehui. Itu tidak menembus jauh ke dalam dahi Suehui. Zuhaun menyingsingkan lengan bajunya dan menangkap esensi darah emas Suehui. Setelah memeriksanya sebentar, dia menekan esensi darah emas di antara alisnya. Seketika, dia merasa memiliki kendali penuh atas Suehui. Setelah menyingkirkan jarum kematian musim semi kuning, Zuhaun menepuk dantian Suehui dengan tangan kanannya. Segel roh primordial Suehui di dantiannya segera dilepaskan. Suehui perlahan berdiri dengan senyum pahit di wajahnya. Dia menatap Zuhaun dengan ekspresi rumit di matanya dan tetap diam. Jangan khawatir. Meskipun sari darahmu ada di tanganku, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Kamu tetaplah penguasa rumah teratai hijau. Namun, jika kamu berani menyentuh keluarga Bi lagi, jangan-jangan salahkan aku karena kejam, kata Zuhaun acuh tak acuh. Mata Suehui berbinar saat mendengar ini. Dia paling takut Zuhaun akan memperlakukannya seperti pelayan dan menyuruhnya berkeliling. Dia adalah mansion master yang bermartabat dari Green Lotus Mansion, seorang ahli earth immortal tahap awal, dan seorang tokoh terkenal di wilayah tengah. Jika orang lain mengetahui bahwa dia telah menjadi pelayan seseorang dan diperintah oleh orang lain, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Terima kasih. Suehui menangkupkan tinjunya dan berkata, Hmm, namun, jika ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, kamu harus melakukannya untukku dengan patuh. Mengenai identitas saya, saya yakin Anda adalah orang yang cerdas dan harus tahu apa yang harus dilakukan, kata Zuhaun acuh tak acuh. Hati Suehui bergetar. Dia segera berkata dengan suara yang dalam, Jangan khawatir, tuanku. Saya tidak akan melakukan hal bodoh. Selain itu, keluarga Bi akan menjadi kekuatan terkuat setelah istana tuan kota di masa depan. Zuhaun memandang Suehui dengan penuh arti dan berkata dengan acuh tak acuh, Bagus jika kamu memiliki niat seperti itu. Kamu boleh meninggalkan tempat ini dulu. Suehui mengangguk. Namun, sebelum dia pergi, dia sedikit ragu-ragu dan berkata, Tuanku, apakah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran ilahi kali ini? Jika ya, Anda dapat datang ke istana tuan kota. Pada saat itu, saya pasti akan menghibur Anda sehat. Hati Zuhaun berbinar. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya mengangguk dan berkata, Saat pertempuran ilahi dimulai, Beritahu aku. Aku akan bergegas ke istana tuan kota. Suehui menghela nafas lega saat melihat Zuhaun setuju. Dia mengobrol dengan Zuhaun lebih lama sebelum dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kota Tianlun. Setelah Suehui pergi, Biking memimpin sekelompok orang dan buru-buru menggenggam tangannya ke arah Zuhaun. Ia berkata dengan suara yang dalam, Ini semua berkat bantuanmu kali ini. Kalau tidak, keluarga Bikita mungkin sudah musnah. Kebaikanmu sama besarnya dengan melahirkan orang tua. Namun, Zuhaun melambaikan tangannya. Dia sepertinya sedang mengenang. Tiba-tiba, dia bertanya, Apakah ada seseorang bernama Bifang di keluarga Bimu? Biking tercengang. Dia menatap Zuhaun dengan heran dan berkata, Kamu juga tahu tentang leluhur Bifang, Zuhaun. Sayangnya nenek moyang Bifang menghilang beberapa ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saat itu, Nenek moyang Bifang sudah menjadi guru suci misterius dan telah memasuki kuil ilahi caotik. Jika dia tidak menghilang, saya yakin Nenek moyang Bifang pasti akan menjadi guru suci surga di masa lalu. Beberapa ribu tahun terakhir, pada saat itu, dia akan membawa kemuliaan bagi keluarga Bikita. Saat ini, Biking terdiam. Bifang adalah jenius paling kuat di keluarga B. Dia adalah eksistensi kuat yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi guru suci surga. Sayangnya, dia akhirnya menghilang. Zuhaun menghela nafas pelan. Dia melihat sekeliling. Bagaimanapun, dia mewarisi lautan kesadaran Bifang. Ingatannya terhadap keluarga B masih sangat dalam. Saat itu, keluarga B sangat berkuasa. Mereka pastinya adalah raksasa di Green Lotus Mansion. Bahkan Istana Tuan Kota tidak berani bersikap kasar kepada mereka. Sekarang, keluarga B bersembunyi di kota Tianlun dan telah menurun total. Istana Tuan Kota sudah lama memandang rendah keluarga B. Memikirkan perbedaan yang sangat besar ini, Zuhaun hanya bisa menghela nafas. Tuan Bifang, saya pernah berkata bahwa jika keluarga B benar-benar menolak, saya akan mendukung keluarga B demi Anda. Saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan, pikir Zuhaun. Pada periode waktu berikutnya, keluarga B pada dasarnya memperbaiki bangunannya sendiri. Pertarungan antara dewa duniawi terlalu intens. Sebagian besar bangunan di keluarga B hancur. Tentu saja, dengan kekuatan banyaknya ahli di keluarga B, tidak butuh waktu lama untuk memperbaiki bangunan tersebut. Keluarga B dibangun kembali. Di halaman, Zuhaun, Lu Hantian, dan Wu Dai sedang berjalan-jalan di hutan bambu. Zuhaun, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kultifasimu akan berkembang begitu cepat. Kamu baru berada di dunia tengah selama beberapa tahun dan kultifasimu telah mencapai alam setengah abadi. Lu Hantian memandang Zuhaun dengan mata penuh rasa iri. Jelas sekali, kemajuan kultifasi Zuhaun sangat cepat sehingga benar-benar di luar dugaannya. Zuhaun tersenyum dan berkata, ini terutama karena saya secara tidak sengaja bertemu di jurang gajah yang hancur. Itu sebabnya kultifasi saya berkembang begitu cepat. Momong-momong, kemajuan kalian berdua juga cukup cepat. Dengan itu, Zuhaun memandang Lu Hantian dan Wu Dai sambil tersenyum. Budidaya Lu Hantian dan Wu Dai terlihat jelas olehnya. Mereka berdua tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun dan budidaya mereka telah mencapai alam surga suci. Wu Dai telah mencapai alam suci surga Yin sementara Lu Hantian telah mencapai alam suci surga Yang. Dengan budidaya mereka, mereka akan berada di tingkat dekan dan master puncak di Institut Teologi Halus Bumi Timur. He he, sejujurnya, ini semua berkat keluarga Bi. Jika keluarga Bi tidak memberi kita sebagian sumber daya keluarga, basis budidaya kita tidak akan berkembang begitu cepat, kata Wu Dai sambil tersenyum. Jadi begitu. Mata Zuhaun berbinar dan kesannya terhadap keluarga Bi meningkat pesat. Oh benar, kakak Hantian dan Wu Dai, kultifasimu telah mencapai alam surga suci. Aku akan memberikan ini padamu. Zuhaun melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan pedang sungai panjang dan pedang valet luo dari cincin spiritualnya. Dia menyerahkan kedua barang ini kepada Lu Hantian dan Wu Dai. Harta karun suci yang menentang surga. Murid Lu Hantian dan Wu Dai menyusut dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dalam beberapa tahun terakhir di Middle Earth, tidak hanya budidaya mereka yang meningkat, tetapi juga pengetahuan mereka. Mereka berdua telah melihat harta karun suci yang menentang surga di keluarga Bi. Mereka bisa merasakan aura menakutkan dari Long River Sabre dan valet luo swat. Auranya jauh lebih kuat dari mereka berdua. Ya, kedua benda ini memang harta karun suci penentang surga. Pedang ini disebut pedang sungai panjang dan pedang ini disebut pedang valet luo. Meskipun tingkat pengolahanmu lumayan, kau punya terlalu sedikit benda penyelamat jiwa. Kedua benda ini seharusnya cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Zua Wen tersenyum. Lu Hantian dan Wu Dai saling memandang dan melihat sedikit keraguan di mata masing-masing. Harta karun suci yang menentang surga terlalu berharga bagi mereka berdua. Barang-barang ini setara dengan ahli alam suci penentang surga yang datang sendiri. Mereka sangat kuat. Pada akhirnya, Lu Hantian tertawa dan mengambil pedang valet luo dan pedang sungai panjang dari Zua Wen. Dia berkata, Zua Wen, saudaraku, terima kasih banyak kali ini. Karena kita bersaudara, mengapa kamu mengatakan hal ini? Kedua harta karun suci yang menentang surga ini tidak banyak membantu saya. Aku bahkan bisa menyelamatkan hidupmu jika aku memberikannya padamu. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan merasa tidak nyaman. Zua Wen tersenyum. Lu Hantian menepuk bahu Zua Wen dengan berat. Dia memandang Zua Wen dengan rasa terima kasih. Meski tidak mengatakan apa-apa, keduanya tidak bisa menahan tawa. Terkadang, persahabatan antar saudara tak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Tatapan atau senyuman saja sudah cukup untuk mengungkapkan persahabatan tulus antar saudara. 1736 Setelah Biklan direnovasi, Biking dengan hormat meninggalkan pavilion terbaik di Biklan kepada Zua Wen. Secara kebetulan, pavilion tempat Zua Wen berada hanya berjarak satu dinding dari pavilion Lu Hantian dan Wudai. Zua Wen secara alami tahu apa yang dipikirkan Biking, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia dengan senang hati menerima pavilion yang telah diatur Biking untuknya. Tujuan utamanya keluar kali ini adalah pertempuran para dewa. Karena masih ada waktu sebelum pertempuran para dewa, dia mungkin sebaiknya tinggal di Biklan untuk saat ini. Terlebih lagi, setelah pindah ke Loteng, Zua Wen memanggil Biking sendirian dan menceritakan segalanya tentang Bifang. Pada saat yang sama, dia juga mengembalikan semua barang yang ditinggalkan Biking padanya, tanpa tersentuh. Biking sangat terkejut saat mendengar bahwa Zua Wen mewarisi Laut Kesadaran Bifang. Namun, dia dengan cepat mengerti mengapa Zua Wen mau membantu Biklan. Meskipun ada masalah Lu Hantian dan Wudai, Zua Wen masih tidak mungkin membantu Biklan sebanyak itu. Sekarang setelah dia mendengar bahwa Zua Wen telah mewarisi Lautan Kesadaran Bifang, keraguan di hatinya akhirnya teratasi. Di saat yang sama, Biking sangat senang. Meskipun kematian Bifang membuatnya menghela nafas kesedihan dan kesedihan, mampu menjalin hubungan dengan pemuda misterius dan kuat di depannya ini tetap bermanfaat baginya. Selain itu, penguasa rumah teratai hijau, Sue Hui, sangat sopan kepada Klan Bifang karena esensi darahnya ada di tangan Zua Wen. Dia juga telah mengurus Biklan. Untuk mengjilat Zua Wen, Sue Hui bahkan membawa banyak sumber daya dari Istana Tuan Kota. Masalah ini telah menyebar ke seluruh Istana Teratai Hijau, menyebabkan banyak kekuatan diam-diam menebak hubungan antara Istana Tuan Kota dan Klan Bifang. Lagi pula, berita tentang Istana Tuan Kota yang mengirim orang untuk memusnahkan Klan Bifang telah menyebar seperti api di Istana Teratai Hijau. Meskipun sikap Istana Tuan Kota telah berubah begitu cepat sehingga banyak orang tidak mengerti alasannya, masih ada beberapa orang yang secara samar-samar menemukan kunci perubahan sikap Istana Tuan Kota, dan kunci ini berasal dari seorang pemuda misterius. Dikatakan bahwa pemuda misterius ini pernah bertarung dengan Sue Hui, penguasa Istana Teratai Hijau, dan pada akhirnya mengalahkan Sue Hui. Terlebih lagi, pemuda misterius ini memiliki hubungan yang tak terduga dengan Biklan, itulah sebabnya sikap Istana Tuan Kota terhadap Biklan berubah drastis. Rumor ini menyebar dengan cepat di Green Lotus Mansion, sedemikian rupa sehingga sosok pemuda misterius itu menjadi seorang ahli yang tiada taranya. Karena rumor ini dan sikap Istana Tuan Kota, banyak pasukan mulai takut pada Klan B. Pada saat ini, di loteng yang gelap, Zuha Wan perlahan membuka matanya. Dia mengerutkan kening saat dia menatap cincin roh. Cincin roh mulai bergetar, dan dia bahkan bisa merasakan suhu yang sangat panas di permukaan cincin roh, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak dari cincin roh. Menguasai, biarkan aku keluar secepatnya, murid darah kecil itu akan menerobos. Suara cemas terdengar sesekali dari cincin spiritual. Mata Zuha Wan berbinar, dan dengan jentikan jarinya, blut immortal, yang berukuran puluhan kaki, tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat ini, tubuh blut immortal ditutupi dengan warna merah darah yang tak terhitung jumlahnya, dan semburan blut tander yang menakutkan berkumpul dengan padat, menyebar dari tubuh blut immortal. Aura yang luas dan menakutkan keluar dari tubuh blut immortal seperti gunung berapi yang menunggu untuk meletus. Zuha Wan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan aura menakutkan melonjak dari tubuh blut immortal. Aura ini sangat menakutkan, dan Zuha Wan bahkan bisa merasakan aura kekuatan inti surgawi di tubuh dewa darah. Jelas sekali, blut immortal akan berubah menjadi blut immortal yang sebenarnya. Kamu tidak bisa menerobos ke sini. Ekspresi Zuha Wan sedikit berubah. Aura yang keluar dari tubuh blut immortal terlalu menakutkan, seperti gunung raksasa. Aura ini tidak hanya muncul di kamar Zuha Wan, tetapi memancar keluar dengan kamarnya sebagai pusatnya. Keluarga bi dan seluruh kota Tian Lun dapat merasakan aura menakutkan ini, dan menyebabkan kepanikan di seluruh kota. Zuha Wan bahkan tidak memikirkannya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya, dan rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tangannya, dan segera menyelimuti blut immortal. Kemudian, Zuha Wan menginjak tanah dengan kaki kanannya, membuka pintu, dan berubah menjadi pelangi panjang, meninggalkan keluarga bi. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga bi, dipimpin oleh Biking, semuanya keluar. Mereka menyaksikan pelangi panjang pergi, dan masih ada sedikit ketakutan di mata mereka. Aura barusan terlalu menakutkan, dan mereka tidak berani mendekati Lotheng Zuha Wan. Bagaimanapun, mereka berada di keluarga bi, dan tentu saja, mereka dapat dengan jelas merasakan aura itu berasal dari Lotheng Zuha Wan. Aura yang menakutkan, monster berwarna merah darah apa yang ada di tangan tuannya itu. Mengapa auranya begitu menakutkan? Biking terkejut. Dia adalah ahli dengan budidaya tertinggi di keluarga bi, dan penglihatannya jauh lebih baik daripada yang lain. Setelah Zuha Wan berubah menjadi pelangi panjang dan pergi, dia dengan tajam memperhatikan bahwa Zuha Wan membawa monster berwarna merah darah yang panjangnya puluhan kaki. Terlebih lagi, Biking bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa Aura Blood Immortal begitu kuat sehingga tidak kalah dengan Sue Hui, penguasa istana dari istana terate hijau. Dia memang masternya, hanya master yang bisa memiliki monster menakutkan seperti petarung, kan? Tatapan Biking menjadi rumit, dan rasa hormatnya terhadap Zuha Wan semakin meningkat. Sebelumnya, ketika Zuha Wan menunjukkan kekuatannya yang kuat, dia telah mengubah cara dia memanggil Zuha Wan menjadi Tuan untuk menunjukkan rasa hormatnya. Zuha Wan sangat cepat, dan dia melewati kota demi kota. Pada saat yang sama, dia sangat merasakan Aura Blood Immortal, yang disegel oleh kutukan Devoring, menjadi semakin kuat. Di bawah pengaruh Aura Blood Immortal, segelnya mulai menunjukkan tanda-tanda kendor. Tanpa ragu, Zuha Wan membuka Thunder Wings sepanjang seratus kaki dan terbang ke awan. Guntur teredam yang tak terhitung jumlahnya bergema. Dia seperti anak panah yang lepas dari busurnya, dan kecepatannya meningkat pesat. Segera, Zuha Wan menemukan gurun yang sangat terpencil. Tempat ini hampir berada di tepi Green Lotus Mansion, dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam jarak ratusan ribu mil. Pasir dan batu berterbangan kemana-mana, dan itu seperti reruntuhan medan perang kuno. Terbang di atas gurun, Zuha Wan tiba-tiba melemparkan Blood Immortal ke tempat ini. Kutukan melahap yang menjebak Blood Immortal telah mencapai batasnya dan runtuh sedikit demi sedikit. Ledakan. Segera setelah kutukan itu dipatahkan, aura Blood Immortal tercurah seperti bendungan yang meledak. Tiba-tiba, gurun ratusan ribu mil dipicu oleh aura menakutkan ini, dan badai pasir yang mengerikan pun terjadi. Dalam badai pasir ini, semburan petir berwarna merah darah melonjak ke langit, membentuk pilar darah yang menakutkan. Kelihatannya sangat menakutkan. Zuha Wan melayang di langit, diam-diam melihat ke bawah kepilar darah menakutkan yang disebabkan oleh Blood Immortal. Matanya penuh keseriusan. Pada saat yang sama, di langit di atas, awan kesengsaraan yang mengerikan mulai berkumpul. Anehnya, awan kesusahan ini bukanlah awan hitam pekat yang pernah dilihat Zuha Wan sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah awan keberuntungan berwarna pelangi. Namun di dalam awan keberuntungan ini, ada semburan kesengsaraan petir tujuh warna. Setiap sambaran petir tujuh warna mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Saat awan keberuntungan tujuh warna muncul, Sue Hui, yang berada di istana Tuan Kota di tengah istana Tratai Hijau, tiba-tiba membuka matanya di sebuah ruang rahasia. Dia melompat keluar dan memfokuskan pandangannya pada tujuh warna awan keberuntungan di kejauhan. Dia bergumam, awan keberuntungan tujuh warna, apakah seseorang akan menjadi abadi? Dan itu berada di wilayahku. Mata Sue Hui berkedip, dan sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah itu tuanku? Dengan itu, Sue Hui mengambil langkah maju dan bergegas menuju tujuh warna awan keberuntungan di kejauhan. Di Green Lotus Mansion, hanya ada sedikit half immortal, dan kebanyakan dari mereka berada di City Lords Mansion. Namun awan keberuntungan tujuh warna ini datang dari area lain di istana Tratai Hijau. Maka, hanya Zua Wan, yang telah mengalahkannya sebelumnya. Bagaimanapun, Zua Wan juga seorang setengah abadi. Sue Hui bukan satu-satunya. Para penguasa istana di istana Tratai Hijau di dekatnya juga memperhatikan awan keberuntungan tujuh warna yang mengambang di langit. Segera setelah itu, para penguasa istana dari istana Tratai Hijau di dekatnya bergegas keluar dan berkumpul menuju awan keberuntungan tujuh warna. Di rumah angin dan guntur, mata Feng Ruji tiba-tiba terbuka. Dia perlahan berdiri, dan melalui jendela yang terbuka, dia bergumam, seseorang akan menjadi abadi. Melihat ke arah itu, itu pasti Green Lotus Mansion. Ayo kita lihat. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur kesengsaraan tujuh warna jatuh dari awan, dan cahaya tujuh warna memenuhi langit di atas gurun. Zuawan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menatap guntur kesusahan tujuh warna dengan kaget. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam guntur kesusahan tujuh warna. Guntur kesengsaraan tujuh warna melanda, dan tiba-tiba, petir darah mengerikan yang muncul dari gurun langsung menghilang. Blood Immortal menginjak gurun, dan seperti badai, dia bergegas menuju guntur kesusahan tujuh warna. Ledakan. Guntur kesengsaraan tujuh warna dengan keras menghantam Blood Immortal. Tiba-tiba, tubuh Blood Immortal dipenuhi dengan cahaya tujuh warna yang menakutkan. Kemudian, dia jatuh dari langit, dan membuat lubang besar di gurun. Zuawan menoleh, dan matanya penuh keseriusan. Dia dengan jelas melihat bahwa guntur kesusahan tujuh warna telah menembus dada Dewa Darah. Darah merah cerah tertinggal di lubang bersama dengan kilat darah, membentuk genangan darah kecil. Blood Immortal nyaris tidak menopang dirinya dari genangan darah. Matanya dipenuhi teror. Dia tidak menyangka guntur kesengsaraan tujuh warna begitu menakutkan hingga bisa langsung menembus tubuhnya. Meskipun tubuhnya jauh lebih kuat dari seorang pejuang, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Dan luka Blood Immortal sembuh dengan sangat lambat. Darah terus mengucur, dan itu tampak sangat menakutkan. Zuawan menatap keadaan Blood Immortal yang menyedihkan, dan matanya menyipit. Bagaimanapun, Blood Immortal adalah penolongnya yang paling cakep. Dan begitu dia menjadi abadi, dia akan sangat membantunya. Jadi, dia tentu saja tidak bisa hanya duduk dan menonton. Memikirkan hal ini, Zuawan menjentikkan jarinya, dan mengeluarkan bambu guntur emas. Dia melemparkannya ke Blood Immortal dan berkata, ambil bambu guntur emas. Ini bisa membantumu melemahkan guntur kesengsaraan. Blood Immortal mengambil Golden Thunder Bambo, dan menatap Zuawan di langit dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka Zuawan akan mengeluarkan bambu guntur emas untuk membantunya. Dia merasa seolah-olah ada balok es yang meleleh di dalam hatinya. Terima kasih. Kata Dewa Darah dengan serius. Pada saat yang sama, guntur kesusahan tujuh warna lainnya turun dari awan kesusahan. Itu bergemuruh dan tampak sangat menakutkan. 1737 Mendesis Kesengsaraan guntur tujuh warna terjadi dengan sangat cepat. Itu merobek kekosongan dan langsung jatuh di atas kepala Blood Immortal. Blood Immortal dengan cepat mengangkat Golden Thunder Bambo. Seketika, kesengsaraan guntur tujuh warna menimpa bambu guntur emas dan meledak menjadi benang guntur tujuh warna yang menakutkan. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa sebagian besar benang guntur tujuh warna diserap oleh bambu guntur emas. Hanya sebagian kecil yang jatuh ke tubuh Blood Immortal. Dengan tubuh kuat Blood Immortal, dia bisa menahannya. Mata Blood Immortal dipenuhi dengan ekstasi. Dia sangat berterima kasih kepada Zuawen. Dia tahu betul bahwa tanpa bantuan bambu guntur emas, mustahil untuk menahan kesengsaraan guntur tujuh warna dengan mudah. Ledakan 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 Di awan keberuntungan tujuh warna, garis kesengsaraan guntur tujuh warna jatuh dan berkumpul menjadi cahaya tujuh warna yang menakutkan. Cahaya tujuh warna itu begitu pekat hingga hampir menutupi terik matahari di atas gurun. Itu benar-benar mewarnai seluruh gurun dalam cahaya tujuh warna. Blood Immortal memegang bambu guntur emas dan melawan kesengsaraan guntur tujuh warna dengan tertib. Setiap kali dia selamat dari kesengsaraan guntur tujuh warna, kinya menjadi semakin kuat. Kesengsaraan guntur terakhir Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Zwa Wen. Tanpa berbalik, Zwa Wen berkata dengan ringan, Saudara Sue Hui, apakah kamu tertarik dengan awan keberuntungan tujuh warna? Sue Hui, dengan jubah hijau, terbang ke sisi Zwa Wen. Dia memandang Zwa Wen dengan ekspresi rumit dan kemudian melihat ke Dewa Darah. Dia menganggup dan berkata, Ya, saya pikir andalah yang mengalami kesengsaraan guntur tujuh warna, tapi saya tidak menyangka itu akan terjadi. Dia disebut Blood Immortal. Dia adalah pelayanku. Zwa Wen berkata dengan ringan. Hati Sue Hui bergetar saat dia memandang Zwa Wen dengan lebih hormat. Meskipun dia telah menebaknya, dia tidak pernah berpikir bahwa monster berwarna darah yang menjalani kesengsaraan petir tujuh warna sebenarnya adalah pelayan Zwa Wen. Selain itu, Sue Hui dapat dengan jelas merasakan ki monster berwarna darah itu sangat besar. Dapat dikatakan bahwa itu bahkan lebih kuat dari dia. Dia tahu bahwa setelah Dewa Darah melewati kesengsaraan guntur tujuh warna, dia pasti bukan Dewa Bumi Biasa. Aku tidak kalah sia-sia. Sue Hui menghela nafas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, awan tujuh warna di langit mulai berputar hebat, membentuk pusaran tujuh warna. Kemudian, pusaran tujuh warna berubah menjadi corong terbalik dan bergegas menuju blut imortal. Meretih. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat tekanan tak terlihat menyebar, menyebabkan ekspresi Zwa Wen dan Sue Hui sedikit berubah. Mereka mau tidak mau mundur. Awan kesusahan tujuh warna yang turun dalam bentuk corong terbalik sebenarnya berisi petir tujuh warna dalam jumlah besar. Kepadatan petirnya begitu pekat hingga menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Sambaran petir retribusi tujuh warna terakhir ini jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Bahkan blut imortal tidak bisa menahan diri untuk mundur. Matanya dipenuhi keterkejutan, dan dia tidak berani mendekati awan yang turun. Mata Zwa Wen berbinar. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan Golden Thunder Bamboo lainnya. Dia melemparkannya ke blut imortal dan berkata, Ambil ini. Cakar kanan blut imortal ditarik keluar dan menangkap Golden Thunder Bamboo. Matanya dipenuhi dengan keseriusan saat dia menatap awan yang turun. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memegang dua bambu guntur emas di atas kepalanya. Ayolah, apakah kita bisa selamat dari kesengsaraan ini atau tidak tergantung pada ini? Sang Dewa Darah menggeram. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan langsung memasuki pusat awan yang turun. Sosoknya tiba-tiba menghilang. Zwa Wen menatap awan tujuh warna yang menelan blut imortal dengan sangat hati-hati. Bahkan baginya, awan kesengsaraan ini masih memberinya tekanan yang sangat besar. Zwa Wen dan Zwa Hui terdiam saat mereka melihat awan tujuh warna di depan mereka. Mata Zwa Hui bersinar, sementara Zwa Wen sedikit mengernyit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sosok datang dari seberang gurun. Aura kedua sosok ini sangat kuat. Ada aura samar kekuatan inti surgawi yang kuat. Hal ini membuat pupil Zwa Wen menyusut menjadi jarum. Salah satu dari dua orang ini adalah lelaki tua botak, dan yang lainnya adalah lelaki kurus muram. Ketika kedua orang ini tiba, pertama-tama mereka melihat ke awan tujuh warna. Mata mereka dipenuhi dengan keseriusan, dan kemudian mereka memandang Zwa Wen dan Sui Hui. Namun, mereka mengabaikan Zwa Wen dan menatap langsung ke arah Sui Hui. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami melihat bahwa Zwa Wen hanyalah setengah abadi. Meskipun budidaya ini tidak buruk, itu masih belum cukup untuk menarik perhatian mereka. Sui Hui, kamu datang cukup cepat. Pria kurus paru baya itu menyeringai. Matanya dipenuhi dengan niat suram. Orang ini adalah Zhou Jun dari rumah Zoutan. Dia sangat murung dan suka menggunakan cara curang. Sui Hui berkata pada Zwa Wen dengan suara yang dalam. Dia sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia tidak menyukai Zhou Jun. Dia melanjutkan, orang lainnya adalah Elder Jue Sang dari Precipice Mansion. Dia juga seorang earthly immortal tahap awal. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mata Zou Wen menyipit saat mendengar ini, lalu dia mengangguk. Dengan persepsinya, dia secara alami dapat merasakan bahwa lelaki tua botak dan Zhou Jun ini adalah eksistensi pada tahap awal alam abadi duniawi. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk merasakan aura petir kesusahan tujuh warna di sini dan bergegas mendekat. Terlebih lagi, Zoutan Mansion dan Precipice Mansion tidak jauh dari Green Lotus Mansion. Mereka berada di dekat rumah-rumah mewah. Selain itu, ini adalah perbatasan Green Lotus Mansion. Tentu saja, tidak memakan banyak waktu untuk datang ke sini. Orang macam apa patua Jue Sang dan Zhou Jun itu? Ketika mereka melihat tindakan Zou Hui, mereka mengungkapkan ekspresi heran. Lagi pula, melihat tindakan dan postur Zou Hui, sepertinya dia agak menghormati Zou Wen, yang hanya setengah abadi. Zou Hui, kapan kamu menjadi begitu patuh pada semut setengah abadi? Anda benar-benar memalukan bagi Green Lotus Mansion. Zhou Jun mencibir. Zou Hui sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Zou Jun, urusanku bukan untuk kamu ikut campur, kan? Mata Zou Jun menyipit. Dia menatap Zou Wen dan mencibir. Namun, dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia menoleh dan terus melihat awan kesusahan tujuh warna. Zou Wen menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah Zou Jun. Baru saja, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tatapan Zou Jun mengandung jejak niat membunuh. Niat membunuhnya sangat ringan, namun tetap menarik perhatian Zou Wen. Tuanku, Anda tidak perlu memperhatikan Zou Jun. Zou Jun dikalahkan oleh saya saat kita berdebat. Dia selalu memikirkan masalah ini. Itu sebabnya dia begitu kasar kepada saya. Mungkin dia tidak menyukai Anda, Tuanku, kata Zou Hui dengan suara rendah. Zou Wen melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Namun, Zou Wen mencibir dalam hatinya. Jika Zou Jun tidak memprovokasi dia, Zou Wen tentu saja tidak akan menemukan masalah dengannya. Namun, jika Zou Jun mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, Zou Wen tidak akan menyalahkannya. Menurut Zou Hui, kekuatan Zou Jun lebih lemah dibandingkan Zou Hui. Dia bahkan telah mengalahkan Zou Hui, jadi bagaimana dia bisa takut pada Zou Jun? Gemuruh. Tiba-tiba, awan keberuntungan tujuh warna berbentuk corong perlahan tenggelam. Kemudian, itu mulai berkembang pesat. Jika seseorang melihat lebih dekat, ada jejak petir berwarna merah darah yang samar-samar melonjak di dalam awan keberuntungan tujuh warna. Kelihatannya sangat aneh. Bang! Dengan suara teredam, awan keberuntungan tujuh warna mulai menyebar. Kemudian, perlahan-lahan menghilang ke langit. Di dalam awan keberuntungan tujuh warna, sosok berwarna merah darah jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pada saat ini, Blut Immortal berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Darah mengalir dari banyak tempat, dan auranya sangat lemah. Meskipun aura Blut Immortal sangat lemah, tubuhnya telah mengalami perubahan kualitatif. Zou Hui dapat dengan jelas merasakan bahwa fisik Blut Immortal dan kekuatan di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terutama kilatan petir berwarna merah darah, yang sebenarnya berisi jejak cahaya tujuh warna. Namun, Blut Immortal baru saja melewati kesengsaraan petir tujuh warna. Dia terlalu lemah. Setelah dia pulih perlahan, kekuatannya mungkin akan mengalami perubahan kualitatif yang sangat mengerikan. Saat mereka melihat Blut Immortal, Patua Juesang dan Zou Jun sama-sama terkejut. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa orang yang mengalami kesengsaraan bukanlah seorang pejuang, melainkan monster aneh berwarna merah darah. Zou Jun dan Patua Juesang saling memandang dan melihat tatapan aneh di mata satu sama lain. Karena dia bukanlah seorang pejuang, melainkan monster, keduanya memiliki ide untuk menundukkan monster tersebut. Darah abadi. Kembali. Saat ini, suara Zou Wen terdengar. Segera, Dewa Darah berjuang untuk bangkit dan langsung dibawa ke istana Naga Azure oleh Zou Wen. Adapun dua bambu guntur emas, dipegang di tangan Zou Wen. Pada saat ini, permukaan bambu guntur emas dipenuhi petir tujuh warna. Petir itu seperti ular, perlahan bergerak di antara cabang-cabang bambu guntur emas. Melihat petir tujuh warna yang tertinggal di sekitar bambu guntur emas, Zou Jun, Patua Juesang, dan Sue Hui semuanya terkejut. Terutama Zou Jun, yang sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka monster berwarna merah darah yang melewati masa kesengsaraan itu hanyalah benda setengah abadi. Zou Jun tiba-tiba berkata, sebutkan harganya. Saya bersedia membeli monster berwarna merah darah itu. Zou Wen menyingkirkan bambu guntur emas dan dengan dingin menatap Zou Jun, kamu ingin membeli blut imortal. Bisakah Anda membelinya? Mendengar ini, wajah Zou Jun tiba-tiba berubah menjadi hijau dan kemudian putih. Ia berkata dengan dingin, seorang setengah abadi berani bersikap sombong. Aku khawatir kau belum pernah melihat kristal suci seumur hidupmu. Aku akan membeli monster berwarna merah darahmu seharga seribu kristal suci. Ini adalah sebuah tawaran bagus untukmu. Sue Hui memandang Zou Jun seolah sedang melihat orang idiot. Dia memiliki kesan mendalam terhadap cadangan kristal spiritual Zou Wen yang sangat besar. Anak ini bisa dengan santainya mengeluarkan tujuh ribu kristal suci dalam sebuah pertempuran. Mengapa dia hanya peduli pada seribu kristal suci? Seribu kristal spiritual, itu lucu. Jika Anda benar-benar ingin membeli blut imortal, keluarkan satu juta kristal spiritual. Zou Wen mencibir. Wajah Zou Jun tiba-tiba menjadi muram. Dia tidak memiliki banyak kristal spiritual. Bagaimana dia bisa mengeluarkan satu juta kristal suci? Jelas sekali, kata-kata Zou Wen adalah penolakan terselubung. Zou Jun dengan dingin berkata, kamu hanya seorang setengah abadi. Benda ini sangat merepotkan di tanganmu. Kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu karenanya. Aku menyarankan kamu untuk menjadi pintar. Mata Zou Wen menjadi dingin dan berkata, apakah kamu mengancamku? Anda tidak memenuhi syarat. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Kata-kata ini benar-benar menyulut amarah Zou Jun. Aura Zou Jun meletus dan jubahnya berkibar. Dia tersenyum kejam dan berkata, karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, maka aku harus memberimu pelajaran. Kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. 1738. Zou Wen menyipitkan matanya saat dia berdiri diam di tempat. Dia menatap tinju Zou Jun yang semakin dekat, seolah dia benar-benar acuh tak acuh. Namun, di mata Zou Jun, penampilan Zou Wen merupakan ekspresi keterkejutan. Akibatnya, rasa jijik dan jijik di matanya semakin kuat. Di dalam hatinya, dia bahkan lebih bertekad untuk mendapatkan blut imortal. Namun, saat tinju Zou Jun mendekat, Sue Hui, yang berdiri di belakang Zou Wen, mendengus dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi cakar dan menyerang dengan keras, menghantam tinju Zou Jun. Ledakan Ledakan yang cukup memekakan telinga terdengar. Setelah itu, angin kencang melanda antara Zou Jun dan Sue Hui. Setelah itu, Zou Jun dan Sue Hui mengeluarkan erangan teredam di saat yang sama saat mereka mundur dengan eksplosif. Namun, Zou Jun mundur beberapa lusin langkah lebih banyak dari Sue Hui. Hasil dari pertukaran ini sudah jelas. Kekuatan Zou Jun jelas sedikit lebih lemah dari kekuatan Sue Hui. Sue Hui, Apa artinya ini? Wajah Zou Jun memerah saat dia berbicara dengan suara yang agak pelan. Sue Hui menghampiri Zou Wen dan menatap Zou Jun dengan dingin. Dia berkata, Apa maksudnya ini? Sebagai penguasa perkebunan Zou Tan, mungkinkah Anda ingin merampas milik orang lain tanpa malu-malu? Tatapan Zou Jun dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Sue Hui, orang ini hanya setengah abadi. Kemampuan apa yang dia miliki untuk memiliki tunggangan sekuat itu? Lebih baik merebutnya dan membaginya di antara kita bertiga. Tidak jauh dari situ, mata lelaki tua Jue Sang berkedip-kedip. Dia menatap Sue Hui dalam-dalam. Pengamatannya jauh lebih teliti daripada pengamatan Zou Jun. Dia sangat memperhatikan bahwa sikap Sue Hui terhadap Zou Wen sangat berbeda. Khususnya, rasa hormat di mata Sue Hui ketika dia memandang Zou Wen sama sekali tidak palsu. Ini agak menggugah pikiran di mata orang tua Jue Sang. Dia tahu bahwa setengah abadi di sisi Sue Hui mungkin tidak sederhana. Ini juga alasan mengapa orang tua Jue Sang belum bergerak sampai sekarang. Itu karena dia tidak bisa menentukan kekuatan Zou Wen. Sue Hui mencibir dalam hatinya. Dia secara pribadi telah merasakan kekuatan Zou Wen. Apalagi esensi hidupnya masih ada di tangan Zou Wen. Bagaimana dia berani main-main dengan Zou Wen? Dia hanya bisa mengutuk Zou Jun di dalam hatinya karena bodoh. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jika kamu ingin merampas barang-barang temanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sue Hui berkata dengan dingin. Alis Zou Jun menyatu erat ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sue Hui akan benar-benar melindungi kuasa imortal di belakangnya seperti ini, dan tatapannya berkedip namun dia tidak berani melakukan gerakan lain. Kekuatan Sue Hui selalu lebih kuat darinya. Bahkan jika dia bertarung sembarangan, dia mungkin bukan lawan Sue Hui. Oleh karena itu, jika Sue Hui benar-benar ingin melindungi setengah abadi di belakangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suara mendesing. Saat Sue Hui dan Zou Jun menemui jalan buntu, pelangi datang dari jauh. Kemanapun pelangi lewat, angin liar yang tak terhitung jumlahnya menderu-deru. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Pelangi langsung menyapu langit di atas gurun pasir. Kemudian, terjadi badai pasir yang dahsyat di gurun. Pasir dan batu beterbangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit. Itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Di tengah badai pasir, sesosok tubuh agung perlahan melayang di udara. Zou Wan sedikit menoleh dan pandangannya tertuju pada sosok di badai pasir. Dia sedikit mengernyit. Dia merasakan aura familiar dari sosok itu, dan aura ini sangat menakutkan. Itu jauh lebih menakutkan daripada Sue Hui, Zou Jun, dan Pak Tua Jue. Sue Hui, Zou Jun, dan Pak Tua Jue juga menoleh dan melihat badai pasir telah meredah. Sosok yang bangga perlahan muncul di hadapan mereka. Sosok yang muncul di hadapan mereka mengenakan jubah putih. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan matanya dipenuhi ketajaman dan kecemerlangan. Feng ruji dari keluarga angin dan guntur. Murid Sue Hui dan dua lainnya menyusut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mata Zou Wan menyipit saat dia diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Meskipun dia telah kembali ke penampilan aslinya setelah meninggalkan satiret elepan abis, keberadaan yang kuat seperti Feng ruji masih dapat mendeteksi beberapa petunjuk. Karena itu, ia harus waspada. Selain itu, meskipun Feng ruji juga seorang earth immortal, auranya jauh lebih kuat daripada Sue Hui dan dua lainnya. Zou Wan menebak bahwa dia seharusnya telah mencapai tahap akhir dari alam abadi bumi. Feng ruji dengan acuh tak acuh melirik keempat orang yang hadir, tapi tatapannya berhenti pada Zou Wan. Matanya menunjukkan sedikit kejutan yang tidak terdeteksi. Jelas sekali, budidaya setengah abadi Zou Wan telah menarik perhatiannya. Dan untuk beberapa alasan, Feng ruji benar-benar merasakan sedikit keakraban dari Zou Wan, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa penampilan orang ini sangat asing. Setelah beberapa pandangan, Feng ruji menoleh dan melihat sekeliling gurun. Dia mengerutkan kening dan berkata, Baru saja, seseorang harus menjalani kesengsaraan petir tujuh warna di sini, kan? Di mana orang itu? Mata Sue Hui berkedip, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Pak Tua Jue juga tidak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, Zou Jun lah yang mengungkapkan ekspresi bahagia dan buru-buru berkata, Pemimpin klan Feng, kesengsaraan petir tujuh warna yang muncul seharusnya adalah tunggangan anak laki-laki ini. Dan tunggangan anak laki-laki ini tidak sederhana. Oh! Feng ruji memandang Zou Wan dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa makhluk setengah abadi dapat memiliki tunggangan yang telah mengalami kesengsaraan petir tujuh warna dan menjadi abadi. Itu benar-benar di luar dugaannya. Pemimpin klan Feng, ini kesempatan bagus. Gunung alam abadi duniawi semacam ini tepat untuk Anda. Zou Jun mulai menyanjung. Bibir Feng ruji melengkung, dan sedikit rasa puas diri muncul di matanya. Kemudian, dia memandang Zou Wan dengan acuh tak acuh dan berkata, Jika apa yang dikatakan Zou Jun benar, sebaiknya kamu menyerahkannya. Bibir Zou Wan melengkung membentuk senyuman dingin. Dia berkata, serahkan, atas dasar apa? Atas dasar dirimu, hanya seorang earthly immortal. Mendengar ini, wajah Feng ruji tiba-tiba menjadi muram. Sue Hui, yang berdiri di samping Zou Wan, buru-buru keluar dan berkata sambil tersenyum tersanjung, pemimpin klan Feng, saya harap Anda bisa bersikap lunak. Orang ini adalah keponakan jauh saya. Dia tidak terlalu peka, jadi jika dia menyinggung perasaan Anda, tolong maafkan dia. Sue Hui, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Anda tidak memiliki keponakan jauh. Anda ingin menipu kami tentang masalah ini. Kamu sungguh berani. Zou Jun mencibir. Mata Sue Hui dingin saat dia menatap Zou Jun dengan dingin. Dia berkata, saya tidak mempunyai keponakan jauh. Bagaimana Anda tahu? Mengapa Anda peduli dengan urusan pribadi saya? Tutup mulut anjingmu. Jika Anda tidak setuju, mari kita bandingkan catatannya. Mata Zou Jun menjadi dingin. Dia tidak sekuat Sue Hui. Tentu saja, dia tidak ingin membandingkan catatan dengannya. Namun, dengan Feng ruji berdiri di sampingnya, dia tidak takut. Dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kamu sengaja melindungi anak ini. Kamu sama sekali tidak menaruh perhatian pada pemimpin klan Feng. Pemimpin klan Feng, kedua orang ini terlalu sombong. Jika kamu tidak mengajari mereka sebuah pelajaran, saya khawatir akan sulit meyakinkan publik. Sue Hui masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebuah tangan terulur dan menghentikan Sue Hui untuk melanjutkan. Zou Wen perlahan berjalan ke depan. Dia melirik Zou Jun dengan acu-ta'acu, lalu ke Feng ruji, yang setenang sumur kuno. Dia berkata dengan acu-ta'acu, bagaimana kalau bertaruh antara kamu dan aku? Feng ruji mengangkat alisnya dan berkata sambil tertawa, kamu, apakah kamu memenuhi syarat untuk bertaruh denganku? Zou Wen tersenyum tipis. Dia mengeluarkan bom roh primordial putih dari cincin rohnya dan berkata dengan acu-ta'acu, apakah saya memenuhi syarat sekarang? Saat dia mengeluarkan roh primordial, Sue Hui, Zou Jun, Feng ruji dan Penatua Jue tanpa sadar menyipitkan mata mereka. Roh purba, mengapa Anda memiliki roh primordial di tangan Anda? Zou Jun tersentak tak percaya. Mata Feng ruji sangat serius. Dia menatap secara mendalam roh primordial di tangan Zou Wen. Dia bisa merasakan aura roh primordial cukup luas. Menurut perkiraannya, itu setidaknya adalah roh primordial alam abad di bumi. Jika roh primordial seperti itu meledak, bahkan dia akan berada dalam situasi sulit dan bahkan mungkin terluka. Sue Hui bahkan lebih terkejut lagi. Pupil matanya menyusut menjadi jarum saat dia menatap Zou Wen. Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan Zou Wen, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Zou Wen. Bom jiwa asal ini sangat mengerikan sehingga mampu meledakannya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, dia merasa cukup beruntung karena Zou Wen tidak membunuhnya hari itu, dan dia tidak terlalu menaruh dendam terhadap masalah esensi darah asal miliknya yang jatuh ke tangan Zou Wen. Kamu memiliki kemampuan untuk meledakkan roh primordial? Feng Ruji bertanya dengan curiga. Anda dapat mencoba. Zou Wen berkata dengan suara rendah. Feng Ruji mengerutkan kening dan terdiam lama. Lalu dia berkata dengan dingin, meskipun kamu memiliki roh primordial, dengan kekuatanmu, kamu hanya dapat menyakitiku jika roh primordialmu menyentuhku. Jika aku ingin bersembunyi, bom roh primordialmu tidak akan membantu sama sekali. Zou Wen mencibir, tentu saja saya tahu itu. Tapi saya punya bom roh primordial ini. Anda tidak akan berani mendekati saya. Memang benar, seperti yang dikatakan Feng Ruji, bom roh primordial memerlukan waktu untuk meledak. Meski waktunya sangat singkat, bagi ahli seperti Feng Ruji, dia mungkin bisa menghindari pusat ledakan dan kerusakannya tidak akan terlalu besar. Bagaimana kamu ingin bertaruh? Feng Ruji bertanya dengan suara rendah. Zou Wen menunjuk ke arah Zou Jun, yang berdiri di samping Feng Ruji, dan berkata, Orang ini ingin mencuri tungganganku, jadi aku akan memberinya kesempatan. Jika dia bisa mengalahkanku, aku akan memberinya tunggangan itu. Apa masalahnya? Hidup dan mati dalam pertempuran ini terserah surga. Bagaimana dengan itu? Wajah Zou Jun sedikit berubah. Dia menatap bom roh primordial di tangan Zou Wen dengan sangat ketakutan dan dengan tegas menolak. Saya menolak pertempuran ini. Anda memiliki bom roh primordial. Selama Anda meledakkannya, Anda dapat mengalahkan saya. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Saat ini, hati Zou Jun sedikit pahit. Dia akhirnya tahu mengapa Sue Hui begitu menghormati pemuda di depannya ini. Ternyata pemuda ini tidaklah sederhana. Bom roh primordial ini cukup untuk membunuhnya. Bagaimana dia berani menerima pertempuran ini? Zou Wen mencibir lagi dan lagi. Dia memasukkan roh primordial ke dalam cincin roh dan berkata, Saya tidak akan menggunakan bom roh primordial ini dalam pertempuran ini. Anda dan saya akan bersaing dengan mantra abadi tanpa bergantung pada objek eksternal. Mendengar ini, Zou Jun tertegun sejenak. Lalu, dia sangat gembira. Jika mereka bersaing dengan mantra abadi, tentu saja, dia bisa menghancurkan Zou Wen ini sepenuhnya. Feng Ruji menyipitkan matanya dan menatap Zou Wen dalam-dalam. Bahkan dia sedikit terkejut karena pemuda di depannya ini begitu sombong. Dia berencana untuk langsung menggunakan mantra abadi tanpa menggunakan bom roh primordial. Oke, karena Anda telah setuju, pertempuran ini dapat dilakukan. Tetapi, Feng Ruji berhenti di sini dan menoleh untuk melihat ke arah Zou Jun. Zou Jun mengerti dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, Patriark Feng. Saya akan memberikan tunggangannya secara langsung. 1739 Tentu saja aku percaya pada Patriark Feng. Zou Jun berkata sambil tersenyum nakal. Zou Wen menatap dingin ke arah Zou Jun dan Feng Ruji, yang saling bergema dan mencibir di dalam hatinya. Zou Jun dan Feng Ruji benar-benar berpikir bahwa dia adalah setengah abadi biasa. Sue Hui memandang dengan dingin dari pinggir lapangan. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Zou Wen karena dia tahu bahwa kekuatan Zou Wen jauh lebih kuat daripada miliknya. Tentu saja mudah baginya untuk menghadapi Zou Jun yang lebih lemah darinya. Terlebih lagi, rumah Zou Tan, tempat tinggal Zou Jun, tidak memiliki fondasi yang kuat. Tidak ada artefak suci abadi duniawi di rumah tuan kota. Terlebih lagi, tidak ada benda luar yang bisa digunakan dalam pertempuran ini. Menurut Sue Hui, Zou Jun pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Zou Jun melangkah ke udara dan langsung terbang tinggi di langit. Dia menatap Zou Wen dengan mata tajam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mengapa kamu masih belum muncul? Apakah Anda memerlukan saya untuk mengundang Anda? Mata Zou Wen dingin. Dia meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya dan kekuatan inti surgawi yang menakutkan mengalir keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba ia berubah menjadi tangan raksasa dan meraih Zou Jun di langit dengan tujuan menyeretnya ke bawah. Zou Jun mendengus dingin dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia juga meraih kekosongan itu dengan tangan kanannya dan kekuatan inti celestialnya melonjak. Sebuah tangan raksasa muncul dan menghantam tangan raksasa Zou Wen dengan keras. Bang! Kedua tangan raksasa itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, menyebabkan serangkaian suara ledakan meledak. Suara udara yang terkoyak terus bergema. Kemudian, tangan raksasa Zou Wen benar-benar ditekan. Zou Jun tertawa dan berkata, kamu hanya seorang setengah abadi, namun kamu ingin menjatuhkanku. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan itu, tangan kanan Zou Jun menariknya lagi, dan tangan raksasa yang disulap Zou Wen segera tertutup. Sudut mulut Zou Wen menyeringai. Dalam dantiannya, darah esensi dari Buddha pejuang iblis suci di permukaan inti dalam yang hancur dimobilisasi. Seketika itu juga, tangan raksasa yang dibentuk oleh kekuatan inti celestialnya memancarkan cahaya putih yang mengerikan. Bang 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 Tangan raksasa energi asal surgawi yang dibentuk oleh Zou Jun benar-benar runtuh dan berubah menjadi pecahan putih yang tak terhitung jumlahnya. Tangan raksasa yang dibentuk oleh Zou Wen melonjak ke langit, meraih Zou Jun, yang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan melemparkannya dengan kasar. Ledakan Zou Jun tertangkap basah dan langsung terlempar ke tanah dengan tangan besarnya, menciptakan lubang besar. Selanjutnya, Zou Wen perlahan melangkah ke udara dan melayang di udara. Dia menatap Zou Jun yang sangat menderita di jurang yang dalam dan berkata, sekarang, kamulah yang harus naik ke sini. Adegan ini mengejutkan Feng Ruji dan lelaki tua Jue Sang, terutama Feng Ruji. Dia yang terkuat di antara mereka bertiga, jadi dia bisa melihat beberapa petunjuk. Awalnya, tangan raksasa energi asal surgawi Zou Wen sepenuhnya ditekan oleh Zou Wen. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan yang sangat aneh dan kuat tiba-tiba meletus dari dantian Zou Wen, menyebabkan kekuatan tangan raksasa energi asal surgawinya meningkat pesat. Kekuatan asing ini membuat Feng Ruji merasa takut, seolah-olah dia sedang menghadapi ahli yang tiada taranya. Dari mana asal usul anak ini? Ada apa dengan kekuatan yang baru saja keluar dari dantiannya? Feng Ruji menatap Zou Wen dalam-dalam, hatinya penuh keraguan. Wajah Zou Jun agak pucat, tapi lebih dari itu, dia terkejut dan marah. Dia sebenarnya ditarik turun dari udara oleh setengah abadi. Ini merupakan penghinaan mutlak baginya. Kamu, kata Zou Jun dengan kaget dan marah. Bagaimana dengan saya? Aku memintamu untuk bangun di sini, tidakkah kamu mendengarku? Zou Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Wajah Zou Jun muram, kaki kanannya menginjak tanah, dan tiba-tiba, seluruh tanah berguncang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, seperti embusan angin, dia dengan kasar berlari menuju Zou Wen. Aku akan membuatmu menyesali ini. Mata Zou Jun merah padam. Dia menggigit jari telunjuk kanannya, dan tiba-tiba, darah berceceran dari ujung jarinya. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke kekosongan, dan darah di ujung jarinya melonjak dan bercampur dengan energi asal surgawi di tubuhnya, membentuk jari yang menakutkan. Penampakan jari ini persis sama dengan jari Zou Jun. Tetesan darah mengucur dari ujung jari, dan bau darah memenuhi seluruh langit, membuat perut orang mual. Seni abadi, jari haus darah. Begitu kata-kata Zou Jun keluar, jari haus darah segera menyapu langit. Itu sangat cepat, dan dalam sekejap, itu berada di atas kepala Zou Wen. Zou Wen sedikit mengangkat kepalanya dan menatap jari yang melintasi langit, dan jejak semangat juang muncul di matanya. Dia memiliki total tiga seni abadi. Di antara mereka, dia belum bisa mengungkap jari pembantaian dunia bawah. Bagaimanapun, dia telah menggunakan seni abadi ini di keluarga angin dan guntur, sehingga Feng Ruji secara alami dapat mengenalinya secara sekilas. Sekarang, dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya kepada Feng Ruji. Bagaimanapun, kekuatan Feng Ruji mirip dengan Lei Qingtian dan Jiang Zou Mei di alam abadi bumi. Akan sulit baginya untuk melawan ahli seperti itu. Bahkan jika dia memiliki bom roh primordial, jika dia tidak dapat menangkap Feng Ruji, akan sulit untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya. Oleh karena itu, dia berencana menunggu sampai perang para dewa dimulai, dan kemudian dia akan membalas dendam pada keluarga angin dan guntur. Namun, seni abadi dari puncak kesepian ini menghabiskan terlalu banyak kristal abadi. Meskipun Zou Wan memiliki banyak kristal abadi, dia tidak bisa menyianyikannya sesuka hati. Oleh karena itu, kali ini, Zou Wan memutuskan untuk menggunakan seni abadi, meminta transformasi Buddha dan Iblis. Ini pertama kalinya saya menggunakan transformasi tanya Buddha dan Iblis di depan orang lain. Saya ingin melihat seberapa kuat transformasi tanya Buddha dan Iblis ini. Zou Wan mengjilat bibirnya. Dia memiliki ekspektasi yang besar terhadap seni abadi yang paling kuat dari Buddha pertarungan Iblis Saint Siji. Ketika dia pertama kali mengembangkan asde Buddha, kekuatannya telah melebihi ekspektasinya. Zou Wan menyatukan kedua telapak tangannya, dan tubuhnya secara bertahap mulai diselimuti oleh cahaya Buddha. Cahaya Buddha sangat melonjak dan berkobar, membubung ke langit dan membentuk bayangan besar Buddha kuno di kehampaan di belakang Zou Wan. Saya bertanya kepada Buddha, dunia dalam sekuntum bunga, Buddha dalam sehelai daun. Buddha kuno menyipitkan matanya, dan suara agung perlahan keluar dari mulutnya. Kemudian, cahaya Buddha yang melonjak dan menakutkan menyebar di kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi bunga dan dedaunan yang berguguran. Bunga dan dedaunan yang berguguran saling bertabrakan saat melayang di kehampaan. Saat itu, ada rasa keindahan yang tak terlukiskan. Zou Wan mengangkat tangan kanannya, dan segera, dedaunan dan bunga yang berguguran pada bayangan Buddha kuno menyapu lengan kanannya. Seperti tornado yang mengerikan, ia langsung menelan jari haus darah yang besar itu. Bang! Bunga dan dedaunan yang berguguran tersapu, dan ruang di sekitarnya runtuh menjadi kehampaan. Itu seperti pecahan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Di pusaran air yang terbentuk oleh bunga dan dedaunan yang berguguran, jari haus darah benar-benar terhenti di tempatnya, dan permukaannya meledak menjadi kabut berdarah. Itu adalah luka mengerikan yang disebabkan oleh jatuhnya bunga dan dedaunan. Kamu masih belum memecahkannya. Zou Wan mendengus dingin, bayangan Buddha kuno di belakangnya tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya Buddha seperti dua pilar cahaya yang melesat langsung ke langit. Kemudian, tangan kanan Buddha kuno mengepal dan dengan keras mengecam jari haus darah. Ledakan. Dalam sekejap, jari haus darah langsung meledak. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menyembur dari langit, membentuk hujan darah yang sangat lebat. Kelihatannya sangat menakutkan. Zou Jun mengerang, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya pucat, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Wajahnya penuh kepanikan. Zou Wan melangkah keluar, menginjak bunga dan dedaunan, dan dengan cepat mengejar Zou Jun. Kecepatannya seperti pesawat ulang alik, dan dia menyusul Zou Jun dalam sekejap. Dengan hentakan kaki kanannya, bunga dan dedaunan di bawah kakinya seperti naga yang marah, dan langsung menelan Zou Jun. Biarkan aku pergi. Saat ini, Zou Jun sudah panik, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka teknik abadi Zou Wan akan begitu menakutkan hingga bisa langsung mematahkan jari haus darahnya. Mulut Zou Wan penuh cibiran. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan seketika, bunga dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Zou Jun mulai menyusut dengan hebat, seperti penggiling daging, ingin mencabik-cabik Zou Jun sepenuhnya. Zou Jun menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan inti surgawi, dengan putus asa menahan bunga dan dedaunan yang menyusut di sekitarnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, pemimpin klan Feng, selamatkan aku. Mata Feng ruji berkedip, dan dia menatap Zou Wan dengan heran. Teknik keabadian yang baru saja digunakan pemuda ini bahkan telah mengejutkannya. Tidak ada keraguan bahwa teknik keabadian pemuda ini jelas tidak sederhana. Sue Hui bahkan lebih terkejut lagi. Dia secara alami tahu bahwa Zou Wan memiliki dua teknik abadi, satu adalah pembantaian jari aceron, dan yang lainnya adalah lonepik. Tapi sekarang, Zou Wan telah menggunakan teknik abadi lainnya, yang sangat mengejutkannya hingga giginya hampir rontok. Kita harus tahu bahwa teknik abadi di seluruh benua tengah sangatlah langka. Bahkan teknik abadi dari faksi utama dapat dihitung dengan satu tangan. Tapi Zou Wan sendiri yang mengetahui tiga teknik abadi. Menurutnya, hal ini sangat mengejutkan. Yang membuatnya semakin getir adalah teknik keabadian ketiga Zou Wan bahkan lebih menakutkan daripada dua teknik pertama. Pemimpin klan Feng, kenapa kamu masih tidak membantuku? Saat ini, Zou Jun buru-buru berteriak. Kekuatan inti surgawi dalam tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan kematian dapat menimpannya kapan saja. Feng Ruji menghela nafas pelan, melompat, dan menyapu ke arah Zou Jun. Pada saat yang sama, dia berkata, teman kecil, jika memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus bersikap lunak. Kamu telah memenangkan pertempuran ini, dan kami tidak, aku tidak menginginkan tungganganmu lagi. Kamu boleh melepaskan Zou Jun. Zou Wan mencibir, dan dengan jentikan tangan kanannya, dia mengeluarkan bom roh dan berkata kepada Feng Ruji, pemimpin klan Feng, apakah kamu benar-benar berencana mendekatiku untuk menyelamatkan Zou Jun? Mata Feng Ruji membeku, dan dia tiba-tiba berhenti di udara. Dia menatap bom roh di tangan Zou Wan dengan ketakutan. Dia tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Karena ini adalah pertarungan, tentu saja ada pemenang dan pecundang. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda taruhannya, dan jika Anda kalah, Anda akan memberi saya taruhannya. Dan taruhannya adalah bom roh orang ini. Zou Wan menyeringai dan mengepalkan tangan kanannya sekali lagi. Seketika, pusaran yang dibentuk oleh bunga dan daun yang tak terhitung jumlahnya menyusut sekali lagi. Zou Jun menjerit menyedihkan saat energi asal surgawi di permukaan tubuhnya langsung runtuh. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya dicincang menjadi kabut berdarah. Zou Wan mengulurkan tangan kanannya, dan dengan tatapan tajam, dia langsung mengambil bom roh Zou Jun dari kabut berdarah. Pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu untuk menghapus kesadaran bom roh Zou Jun dan memasukkannya ke dalam cincin rohnya. 1740. Wajah Feng Ruji muram saat dia menatap Zou Wan dengan dingin. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mendengus dingin sebelum berubah menjadi pelangi dan meninggalkan tempat itu. Zou Wan menatap Feng Ruji, yang telah berubah menjadi pelangi, dengan mata menyipit dan senyum dingin di wajahnya. Zou Wan belum berencana menghadapi Feng Ruji. Bagaimanapun, Feng Ruji cukup kuat. Jika dia ingin berurusan dengan Feng Ruji sekarang, dia harus menggunakan banyak kartu asnya. Tidak ada gunanya Zou Wan mengekspos dirinya sepagi ini. Segera setelah Feng Ruji pergi, Pak Tua Jue Sang tiba di depan Zou Wan dan berkata dengan sopan, bolehkah saya mengetahui nama saudara ini? Untuk bisa mengalahkan Zou Jun dengan mudah, kekuatanmu pasti luar biasa. Wen panjang. Zou Wan menangkupkan tangannya, karena Pak Tua Jue Sang memberinya buah persik, dia secara alami akan membalas budi. Jadi itu saudara Long Wen. Dengan kekuatan saudara Long Wen, saya khawatir Anda juga berencana untuk berpartisipasi dalam turnamen keilahian. Turnamen keilahian ini adalah acara besar. Banyak orang suci surgawi di dataran tengah sedang bersiap untuk berpartisipasi. Orang tua ini adalah Pak Tua Jue Sang, master dari Precipice Manor. Masih ada waktu sebelum penyisihan turnamen divinity. Mengapa saudara Long Wen tidak datang ke Precipice Manor sebagai tamu untuk sementara waktu? Kapan? Saatnya tiba, lelaki tua ini secara pribadi akan menemani saudara Long ke Win Thunder Manor. Pak Tua Jue Sang berkata sambil tersenyum tersanjung. Zua Wen tersenyum dan menjawab, terima kasih atas kebaikan Anda, saudara Jue Sang. Sayangnya, saya sudah menetap di Green Lotus Manor, jadi saya tidak akan mengganggu Anda di Precipice Manor. Mata Pak Tua Jue meredup saat mendengar ini. Namun, dia masih tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, lupakan saja. Jika saudara Long ada waktu luang lain kali, silakan datang ke rumah Jue saya untuk berjalan-jalan. Pada saat itu, lelaki tua ini pasti akan memperlakukan saudara Long dengan baik. Pak Tua Jue Sang menangkupkan tangannya ke arah Zua Wen dan Sue Hui. Kemudian, kaki kanannya melangkah ke udara dan dia berubah menjadi pelangi dan meninggalkan tempat itu. Tuanku, saya tidak menyangka Anda begitu tertutup, tatapan Sue Hui menjadi rumit, dan rasa hormatnya terhadap Zua Wen semakin meningkat. Apakah kamu tahu kapan babak penyisihan akan dimulai? Zua Wen bertanya. Sue Hui berkata dengan suara yang dalam, seharusnya setengah tahun kemudian. Kuil Kekacauan telah mengirimkan sebuah ramalan. Dikatakan bahwa mereka akan mengirimkan sembilan utusan kekacauan ke sembilan wilayah untuk memimpin penyisihan para dewa. Pertarungan. Sue Hui berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kali ini, banyak kultifator dari berbagai kekuatan di sembilan puluh sembilan prefektur akan berpartisipasi dalam babak penyisihan. Dikatakan bahwa kualifikasi minimum untuk berpartisipasi dalam pertempuran ilahi adalah tahap malaikat paling inti. Selain itu, para mansion master dan elit dari sembilan puluh sembilan prefektur berencana untuk berpartisipasi juga. Oh, dengan kata lain, Anda juga berencana untuk berpartisipasi. Zua Wen bertanya dengan heran. Sue Hui menganggup dan berkata, setelah pertempuran para dewa ini, Kuil Primal Chaos akan memanggil Medan Perang Kuno. Mereka yang berkinerja baik akan memenuhi syarat untuk memasuki Medan Perang Kuno. Medan Perang Kuno sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa sebagian besar pejuang yang memasuki Medan Perang Kuno akan dapat meningkatkan budidaya mereka setelah mereka keluar. Dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh banyak pembudidaya dari Medan Perang Kuno setara dengan ratusan atau bahkan ribuan tahun budidaya pahit. Ini juga merupakan alasan utama mengapa para penguasa dan elit dari sembilan puluh sembilan prefektur begitu bersemangat untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dewa kali ini. Zhuowen memperlihatkan ekspresi pengertian. Dia sekarang memiliki pemahaman umum tentang pertempuran para Dewa ini, terutama fakta bahwa Medan Perang Kuno ini benar-benar dapat membantu orang menerobos belenggu mereka. Hal ini sangat menggoda bagi para kultifator. Beberapa penguasa istana di sembilan puluh sembilan prefektur telah mencapai tahap keabadian bumi. Apakah para ahli kenaikan keabadian ini masih perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan? Zhuowen bertanya dengan cemberut. Suehui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu, mereka yang telah menjadi Dewa tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan. Babak penyisihan ini terutama dipersiapkan untuk prajurit di bawah tahap malaikat surgawi. Sebenarnya, tuanku, Anda tidak memenuhi syarat untuk maju secara langsung. Anda harus berpartisipasi dalam babak penyisihan. Zhuowen menganggup dan berkata, saya tahu. Ayo pergi. Satu bulan sebelum penyisihan, saya akan pergi ke rumah gubernur dan tinggal di sana selama sebulan. Saat itu, mari kita pergi ke rumah guntur angin bersama-sama. Suehui menangkupkan tangannya, dan keduanya berubah menjadi dua seberkas cahaya dan meninggalkan tempat itu. Setelah kembali ke keluarga Bi, Zhuowen kembali ke pavilionnya sendiri di bawah sikap hormat dan hormat dari Biking dan yang lainnya. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Biking, dia mengasingkan diri. Zhuowen bermaksud menggunakan lima bulan ini untuk memahami dengan benar teknik abadi, bentuk transformasi iblis pencarian Buddha, dan artefak suci abadi duniawi, segel lima burung. Terlepas dari keduanya, jika ada kemajuan, kekuatan Zhuowen pasti akan meningkat. Waktu berlalu dengan lambat, dan lima bulan berlalu dengan cepat. Pada hari ini, ketika langit baru saja mulai cerah, pavilion Zhuowen terbuka dan Zhuowen perlahan keluar. Dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia berjalan menuju pavilion di sebelah tempat Luhantian berada. Mungkin karena dia tahu Zhuowen telah kembali, Luhantian berdiri diam di pintu masuk pavilion sebelah dengan Wu Dai di sampingnya. Kakak Hantian, apakah kamu benar-benar tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ilahi? Zhuowen bertanya. Luhantian melirik Wu Dai di sampingnya dan tersenyum, baik Wu Dai dan saya tahu batas kemampuan kami. Kami tahu bahwa dengan kultivasi kami saat ini, pasti akan sangat sulit bagi kami untuk menonjol dalam pertempuran ilahi. Akan sulit bagi kami untuk masuk seratus besar di babak penyisihan, belum lagi persaingan yang lebih brutal yang akan terjadi selanjutnya. Zhuowen mengangguk. Luhantian benar. Budidaya dirinya dan Wu Dai tidak tinggi dan rendah di dataran tengah. Dengan kultivasi seperti itu, mereka benar-benar tidak memiliki keuntungan apapun dalam pertempuran ilahi. Terlebih lagi, setelah pertempuran ilahi, akan ada medan perang kuno. Meskipun Zhuowen tidak tahu banyak tentang medan perang kuno, dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan era kuno. Tempat itu pasti dipenuhi dengan bahaya yang tidak diketahui. Faktanya, dia tidak ingin Luhantian berpartisipasi dalam pertempuran ilahi. Namun, dia, Zhuowen, mendapat manfaat dari berpartisipasi dalam pertempuran ilahi. Memikirkan hal ini, Zhuowen dengan lembut membelai cincin rohnya. Di kedalaman cincin roh, dia bisa merasakan peti mati kristal mengambang diam-diam di bagian terdalam cincin roh. Di dalam peti mati itu ada tubuh dengan kecantikan tiada taraf. Chen Sui, kali ini, saya akan langsung mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran ilahi. Saya akan meminta guru suci surgawi menyembuhkan Anda. Kamu, jangan khawatir. Zhuowen diam-diam bergumam di dalam hatinya saat jejak kesedihan muncul di matanya. Tindakan kecil Zhuowen tentu saja tidak luput dari perhatian Luhantian dan Wu Dai. Keduanya menghela nafas pelan dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Ini karena mereka tahu bahwa dalam aspek ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk membantu. Memikirkan adegan antara Zhuowen dan Mu Cheng Sui, keduanya dipenuhi dengan kepahitan. Tidak diragukan lagi, Zhuowen dan Mu Cheng Sui jelas merupakan sepasang bebek mandarin yang malang. Keduanya sangat mencintai satu sama lain, namun hasil akhirnya sangat menyedihkan. Zhuowen, aku percaya padamu. Kali ini, kamu pasti akan mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran ilahi. Ketika saatnya tiba, adik perempuan Chen Sui akan disembuhkan, kan? Lu Hantian berkata sambil tersenyum cerah. Kakak laki-laki Hantian benar. Kakak perempuan Chen Sui adalah orang yang memiliki nasib baik. Dia harus menunggu kakak laki-laki Zhuo untuk mendapatkan tempat pertama dalam pertempuran ilahi sehingga guru suci surgawi dapat menyembuhkannya dan bersatu kembali dengan kakak laki-laki Zhuo. Wu Dai berkata sambil tersenyum. Zhuowen diam-diam memandang mereka berdua. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, terima kasih. Saya pasti akan menyembuhkan Chen Sui. Zhuowen mengobrol sebentar dengan mereka berdua. Kemudian, dia mengeluarkan jimat geokomunikasi dan mengirim pesan. Segera, Biking membawa tiga orang kemari. Biking sangat hormat. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk pada Zhuowen. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuanku. Zhuowen memandang Biking dan tiga orang di belakangnya. Budidaya Biking berada di sekitar alam suci penentang surga. Tiga orang di belakangnya juga tidak lemah. Mereka juga berada di alam suci langit kosong. Kelompok empat orang Biking dapat dianggap di atas rata-rata di dataran tengah. Selain itu, dia tahu bahwa jika Biking beruntung, dia mungkin bisa masuk seratus besar babak penyisihan. Kali ini, hanya kalian berempat. Zhuowen berkata dengan tenang. Biking dan tiga orang di belakangnya menganggup dengan hormat. Dia berkata, Tuanku, kami berempat adalah yang terkuat di keluar Gabi. Oleh karena itu, kami berempat diutus. Zhuowen menganggup. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Luhantian. Dengan lambayan lengan bajunya, Biking dan tiga orang lainnya tersapu. Mereka berubah menjadi pelangi panjang dan meninggalkan kota Tianlun. Luhantian dan Wu Dai diam-diam memperhatikan Zhuowen dan yang lainnya pergi. Mereka diam-diam berdoa agar Zhuowen berhasil dalam pertempuran para dewa. Green Lotus City adalah kota inti dari Green Lotus Mansion. Rumah teratai hijau milik gubernur kota terletak di sana. Itu dianggap sebagai area pusat Green Lotus Mansion. Saat ini, Suehui memimpin sekelompok orang dan menunggu dengan tenang di gerbang kota teratai hijau. Hal ini menarik perhatian banyak penggarap yang keluar masuk gerbang kota. Dua kelompok tentara berdiri di belakang Suehui. Mereka semua mengenakan baju besi dan permukaan baju besi mereka diliputi cahaya dingin. Dengan begitu banyak tentara yang berdiri bersama, aura pembunuh yang pekat tiba-tiba keluar, menyebabkan banyak pembudidaya yang lewat tidak berani mendekat. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa Tuan Rumah bertindak begitu serius? Apakah dia sedang menunggu tamu penting? Orang macam apa yang bisa membuat Tuan Rumah memperlakukannya dengan begitu serius? Saya sangat penasaran. Para penggarap yang lewat menjaga jarak dan melihat dari jauh. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Suehui berdiri diam di depan para prajurit. Matanya setenang mata air yang dalam di lembah yang dalam. Namun, Suehui segera merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan mata seperti obor. Sudut mulutnya melengkung. Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Kemudian, pelangi panjang menyapu langit di atas kota terate hijau. Kecepatannya sangat cepat hingga hampir menyilaukan. Itu teleportasi. Sepertinya dia adalah ahli alam abadi bumi. Banyak pembudidaya menatap pelangi panjang dengan ekspresi serius. Seorang pakar alam abadi bumi dianggap sebagai pakar terkemuka di wilayah tengah. Teleportasi sendiri adalah kemampuan super yang diimpikan oleh banyak pembudidaya. Karena teleportasi, ada kesenjangan besar antara dewa bumi dan pembudidaya di bawah mereka. Ini juga merupakan alasan utama mengapa para penggarap di atas alam abadi bumi dihormati oleh banyak penggarap di wilayah tengah. Lagi pula, para penggarap di bawah alam abadi bumi tidak bisa berbuat apa-apa mengenai teleportasi. Mereka hanya bisa menunggu kematian.